Sudah dua tahun berlalu, tetapi faksi-faksi besar masih tidak tahu malu seperti sebelumnya. Zichen telah melihat semuanya. Zhang Hao Tian ingin menyetujui pertarungan maut itu, jadi dia harus tampil menonjol. Kalau tidak, dia akan dirugikan karena sifatnya yang pemarah. Zichen bertepuk tangan dan berjalan keluar dari kerumunan. Dia melepaskan auranya, yang hanya berada di cakrawala kesembilan esensi sejati. Ini menarik banyak tatapan meremehkan. Pihak lainnya adalah seorang jenius iblis yang mengendarai udara. Kekuatan tempurnya sangat kuat. Bagaimana mungkin bocah alam esensi sejati bisa berbicara? Itu memang saran yang bagus, kata Zichen sambil tersenyum. Bertarung sampai mati dengan orang yang terluka. Kalian memang faksi utama. Dia berjalan keluar dari kerumunan dan berjalan menuju sekelompok jenius jahat. Kau cusun, kan? Si jenius iblis dari Kelancu. Kau memang mulia. Kau benar-benar membiarkan orang lain melakukan satu gerakan dalam pertarungan maut, kata Zichen sambil tersenyum dingin. Cusun masih diinjak-injak. Ketika dia mendengar kata-kata Zichen, dia memaksakan senyum dan berkata, itulah yang harus kulakukan. Haha, kamu benar-benar tidak tahu malu. Zichen tertawa terbahak-bahak dan mengejek, martabat Kelancu tidak bisa dilanggar. Pertama, ada cucuan dan cubing. Lalu, ada culai. Sekarang, ada kamu, Cusun. Wajah Kelancumu telah sepenuhnya hilang oleh kalian berempat. Ini adalah pertarungan maut, tetapi kamu membiarkan orang lain melakukan satu gerakan. Apakah kamu tidak punya otak atau air masuk ke kepalamu? Bocah, siapa kamu? Apakah kamu punya hak untuk berbicara di sini? Para jenius iblis sudah melihat bahwa pihak lain tidak datang dengan niat baik. Mereka bertanya dengan dingin dengan tatapan dingin. Namun, karena status mereka, mereka tidak bergerak. Aku di sini hanya untuk ikut bersenang-senang. Apa kalian tidak menyadari bahwa Cusun diinjak-injak orang lain? Dia kehilangan muka. Kita harus membantunya berdiri dan kemudian mendengarkannya berbicara tentang detailnya. Zichen berjalan mendekat. Mendengar ini, tidak ada yang menghentikannya. Baiklah, jangan injak dia lagi. Dia sudah malu. Tidak ada gunanya menginjaknya, kata Zichen acuh-ta'acuh dan tersenyum pada Zhang Haotian. Zhang Haotian mengerti dan menjauhkan kakinya dari Cusun. Setelah itu, Zichen mengangkat Cusun dengan satu tangan. Ekspresi yang terakhir sangat tidak sedap dipandang. Setelah diejek oleh seorang kultifator alam esensi sejati, dia menggertakkan giginya. Niat membunuh melintas di matanya saat dia memikirkan alasan untuk membunuh pihak lain. Ayah. Namun, tepat setelah itu, Cusun merasakan sakit yang tajam di pipinya. Dia baru saja dibantu berdiri ketika wajahnya ditampar. Suaranya sangat keras. Uh. Dia batuk seteguk darah, disertai gigi putih besar. Pipinya terasa nyeri, dan muncul bekas telapak tangan yang jelas. Cusun tertegun oleh tamparan itu. Para jenius mengerikan lainnya juga tercengang. Tidak seorang pun menyangka bahwa orang dengan yuan sejati langit ke-9 ini akan begitu sombong, berani menamparkan wajah jenius mengerikan lainnya di depan begitu banyak jenius mengerikan. Kerumunan menjadi gempar. Adegan ini benar-benar tak terduga. Ayah. Suara renyah terdengar lagi. Zichen menamparkan Cusun lagi, dan Cusun batuk darah lagi. Kali ini, dia memuntahkan dua gigi putih. Sungguh tidak tahu malu. Tidak ada gunanya menyelamatkan muka, jadi lebih baik aku hancurkan saja. Suara Zichen dingin. Wajahnya dingin, dan senyumnya sudah lama menghilang. Anda. Cusun akhirnya bereaksi, dan wajahnya berubah lebih buruk lagi. Dia telah ditampar dua kali oleh seorang anak truyuan realem. Sekarang, tidak perlu mencari alasan. Dia bisa langsung membunuhnya. Auranya melonjak, dan dia akan membunuh. Ayah. Ayah. Tatapan mata Zichen dingin, dan wajahnya muram. Ketidaktahuan orang-orang ini benar-benar membuatnya marah. Dia menamparkan Cusun dua kali lagi. Mulut Cusun penuh darah, dan dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Aura yang baru saja melonjak langsung menghilang. Semua orang tercengang. Orang yang ditampar itu adalah seorang jenius yang mengerikan, bukan kucing atau anjing. Selain itu, ada beberapa jenius yang mengerikan di sampingnya, dan mereka sebenarnya sangat agresif. Berhenti. Tiga jenius mengerikan lainnya akhirnya bereaksi. Mata mereka bersinar dingin, dan mereka bergegas menuju Zichen satu demi satu. Swash. Marsial Ancestor adalah yang pertama bergerak. Aliran energi Yuan melonjak, dan dia meraih Zichen. Dia membuka kelima jarinya, dan energi Yuan melonjak seperti cahaya tajam. Begitu dia meraih Zichen, tubuhnya akan terpotong. Zichen menoleh, matanya berkilat jijik. Dia mengulurkan tangan kanannya dan mengulurkannya ke depan. Kau sedang mencari kematian. Marsial Ancestor mencibir. Energi Yuan di kelima jarinya berputar lebih cepat, dan dia hendak memotong tangan kanan Yesiwen. Dentang. Namun, ketika cahaya tajam itu mendarat, itu menyebabkan suara berdenting. Lengan Yesiwen sangat kuat, dan itu langsung menghancurkan cahaya tajam itu. Kemudian, lengan Yesiwen terguncang, dan itu menuju ke wajah Marsial Ancestor. Ayah. Tamparan lain. Suaranya tajam dan jelas. Marsial Ancestor terkena pukulan, dan dia berputar tiga kali ke kanan, dan kepalanya pusing. Pukulan seperti itu seperti dihantam binatang buas kuno. Itu beresonansi dengan telinga dan matanya, dan dia melihat bintang-bintang. Ayah. Namun, itu belum berakhir. Zichen melancarkan pukulan backhand lagi, dan Marsial Ancestor berputar tiga kali ke kiri. Tubuhnya bergoyang, dan dia hampir jatuh. Adegan ini benar-benar terlalu cepat, menyebabkan orang tidak dapat bereaksi tepat waktu. Pada saat ini, semua orang menatap pemuda alam energi sejati ini dengan takjub. Dia begitu ajaib sehingga dia menamparkan wajah monster lain. Yang lebih mengejutkan adalah dia telah menghancurkan serangan energi monster itu dengan satu pukulan. Kau sedang mencari kematian. Iblis keluarga Chang berubah menjadi badai, dan bila angin tajam membelah udara. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangannya untuk meraih Zichen, dan ada bila angin yang berputar-putar di tangannya. Dentang. Namun, semuanya masih sama. Percikan api berterbangan di mana-mana, dan bila angin hancur berkeping-keping. Tangan kanan Zichen bergetar pelan, dan iblis keluarga Chang terhempas, membuatnya rentan. Ayah. Tangan kanan Yesiwen menamparkan ke bawah, dan bila-bila angin di sekitarnya berhamburan. Ini benar-benar tamparan di wajah, dan bahkan perisai cahaya pertahanan pun hancur. Ayah. Ayah. Zichen bergerak sangat cepat, dan menamparkan iblis keluarga Chang dua kali berturut-turut. Iblis keluarga Chang memuntahkan darah dan langsung terlempar. Setan lain terlempar, dan begitu mudahnya sehingga membuat semua orang terdiam. Ledakan. Zichen menoleh ke samping, api li berkobar, dan panas yang mengerikan menyebar, membakar segalanya. Liwo bergegas menuju Zichen. Zichen mengangkat tangan kanannya lagi, kali ini, ada kilatan cahaya kemasan, dan dia langsung mengulurkan tangannya ke api li. Kau sedang mencari kematian. Tatapan mata liwo dingin, dan ada seringai menghina di sudut mulutnya. Suhu api li dapat membakar segalanya. Belum lagi tangan, bahkan logam pun akan meleleh dalam sekejap. Ledakan. Zichen mengulurkan tangannya ke dalam api li, dan cahaya kemasan itu menyala. Cahaya itu menyilaukan, dan api li langsung padam. Kemudian, cahaya kemasan itu menyebar, dan sebuah tamparan mendarat di wajah liwo. Kekuatan yang kuat membuat liwo berputar-putar, dan dia dipukul sampai dia pusing. Kemudian, saat cahaya kemasan menyala, Zichen menamparkan liwo dua kali lagi, dan dia terlempar. Dalam sekejap, tiga orang jenius flight-flight terlempar. Kerumunan menjadi gempar dan mereka sangat terkejut. Siapa dia? Dengan kekuatan langit kesembilan dari esensi sejati, dia benar-benar mengirim tiga jenius penerbangan terbang. Hati semua orang bergetar. Cara seperti itu sungguh mengerikan. Bahkan para jenius di dekatnya pun tercengang. Meskipun ketiga iblis itu tidak menggunakan kekuatan penuh mereka, perbedaan satu levelnya sangat besar. Langit kesembilan dari esensi sejati seharusnya tidak mampu menahannya. Mata Wang Kiong berbinar, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Tubuh Wang Si dipenuhi dengan niat bertempur. Setan-setan lainnya tidak bisa tenang pada saat ini. Dalam pertarungan ini, Zichen masih memegang cusun, yang mulutnya penuh darah. Matanya dingin dan suram. Bukankah kamu tidak tahu malu? Kalau begitu aku akan menghajarnya. Mata cusun penuh dengan ketakutan. Dia dipegang oleh Zichen seolah-olah gerbang kehidupannya direbut, dan energi dalam tubuhnya tidak dapat keluar dengan cepat. Setiap kali muncul, energi itu akan tersebar oleh kekuatan yang tidak diketahui. Tampar, tampar. Serangan Zichen santai dan alami, tetapi ada irama yang tidak dapat dijelaskan yang terdengar sangat menyenangkan. Ini adalah teknik menamparkan wajah yang tak terkalahkan. Pada saat ini, teknik itu muncul kembali di dunia, dan itu mengejutkan. Wajah cusun langsung berubah menjadi kepala babi. Tidak ada lagi darah di mulutnya, tetapi bui darah menyembur keluar. Giginya semua copot. Berhenti. Ketiga iblis itu semuanya pusing setelah dipukuli oleh Zichen. Pada saat ini, mereka akhirnya terbangun dan berteriak, menyerbu ke arah Zichen. Berdengung. Kekosongan bergetar, dan senjata spiritual muncul, menunjukkan kekuatan tak terbatas. Senjata itu berubah menjadi sinar cahaya dan bergegas menuju Zichen, dipenuhi dengan niat membunuh. Tamparan. Dengan tamparan terakhir, Zichen membuat cusun melayang. Kemudian, dia berbalik dan menyapukan tatapan dinginnya ke arah tiga iblis itu. Dia berkata dengan dingin, karena kalian begitu tidak tahu malu, maka bayarlah harga atas ketidaktahuan kalian. Tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya kemasan. Dia mengepalkan tinjunya dan meninju ke arah senjata spiritual di depannya, menggunakan tubuhnya untuk menerimanya. Semua orang terkejut. Ini jelas merupakan pemandangan yang sangat mengejutkan. Kak. Namun, Zichen tidak ingin terkejut, dan tidak ingin begitu saja menerima senjata spiritual itu. Saat tinjunya mendarat, cahaya kemasan berhamburan. Pada senjata spiritual itu, terdengar suara retakan, dan retakan muncul. Kemudian, dengan suara keras, senjata spiritual itu meledak. Satu pukulan telah menghancurkan senjata spiritual itu. Di tengah kerumunan, suara orang-orang menghirup udara dingin terdengar. Di dunia ini, sebenarnya ada seseorang yang dapat menghancurkan senjata spiritual dengan satu pukulan, dan itu adalah seseorang di tingkat ke sembilan esensi sejati. Ledakan. Apili sangat ganas, menyelimuti seluruh dunia dan menekan Zichen dengan ganas. Pada saat yang sama, ada pedang api, penuh dengan niat membunuh. Tubuh Zichen dikelilingi oleh cahaya kemasan. Dia meninju, membawa serta seberkas cahaya kemasan yang besar. Apili di langit menghilang saat bertemu cahaya kemasan. Pada saat yang sama, pedang api juga hancur karena pukulan itu. Kekuatan yang mengerikan muncul, dan semua iblis di sekitarnya mundur. Di kejauhan, para penonton juga mundur dengan cepat, bertanya-tanya dari mana orang yang ganas ini berasal. Dia terlalu kuat. Retakan. Tanah retak, dan retakan besar muncul, menyebar ke arah tanah keheningan kematian. Negeri sunyi yang mati sebelumnya dipenuhi angin dingin, tetapi setelah Zichen muncul, tempat itu menjadi sunyi senyap. Roh-roh tidak lagi muncul, dan bahkan angin dingin pun menghilang seolah-olah telah menghilang. Roh-roh. Angin dingin bersiul, membawa bilah-bilah tajam yang membelah udara. Iblis keluarga Chang bergegas menuju Zichen, melancarkan serangan dahsyat. Pada saat yang sama, senjata spiritual bermekaran dengan kekuatan tak terbatas dan jatuh di kepala Zichen. Kau sedang mencari kematian. Zichen mendengus. Tubuhnya tiba-tiba meledak, membawa serta sepetak besar cahaya kemasan. Dia menghancurkan senjata spiritual itu dengan satu pukulan. Pada saat yang sama, sepetak besar cahaya kemasan berhamburan, jatuh di angin dingin seperti bilah tajam. Suara berdenting terus-menerus terdengar. Bilah-bilah tajam itu bertabrakan dengan cahaya kemasan, dan gelombang energi mengamuk. Akhirnya, cahaya kemasan itu menekan bilah-bilah tajam itu, dan sebagian besar bilah-bilah itu menghilang. Swash. 352. Ini adalah pemandangan yang sangat mengerikan. Tiga orang aneh terbang di udara dan bertarung melawan seorang kultifator di tingkat ke-9 esensi sejati, tetapi mereka sebenarnya ditekan olehnya. Semua orang di sekeliling sangat terkejut. Masalah ini terlalu aneh. Zichen bagaikan dewa perang dengan baju sirah emas. Kekuatan tempurnya dahsyat. Kemanapun tinjunya bergerak, semuanya hancur. Segala sesuatu yang bersentuhan dengan tinjunya hancur berkeping-keping. Tiga senjata spiritual patah, dan ketiga orang aneh itu patah hati. Tamparan Zichen mendarat, dan orang aneh keluarga Chang itu berteriak. Bila-bila angin berputar di sekelilingnya lagi saat dia mundur dengan cepat. Suara mendesing. Sosok Zichen berkelebat, dan cahaya kemasan melintas di bawah kakinya saat dia mengikutinya dari dekat. Angin menggulung awan. Orang aneh keluarga Chang itu berteriak, dan aura di sekelilingnya melonjak. Ia tampak telah berubah menjadi badai, menggerakkan energi langit dan bumi dalam jarak beberapa ribu meter untuk berkumpul dengannya sebagai pusat. Ini adalah gerakan yang sangat kuat. Badai bergulung, dan ruang mulai terdistorsi dengan hebat, seolah-olah sedang dipotong oleh bilah tajam, menghasilkan suara berdengung. Uff, uff. Badai seperti itu benar-benar mengerikan. Semua orang mundur karena terkejut, tetapi masih ada dua orang yang mundur terlalu lambat. Tubuh mereka terpotong oleh bilah tajam, dan darah mengalir kemana-mana. Keduanya berada di level ke-9 esensi sejati, tetapi mereka bahkan tidak berhasil menghindar sedetikpun sebelum mereka mati. Angin dingin menderu dan badai membubung ke langit seperti tornado raksasa. Segera setelah itu, bilah-bilah tajam muncul, saling berhimpitan. Setidaknya ada puluhan ribu bilah tajam, menebas ke arah Zichen. Setiap bilah pedang dapat memotong tingkat ke-9 dari esensi sejati, dan pada saat ini, jumlahnya ada puluhan ribu bilah pedang. Tubuh Zichen bersinar dengan cahaya kemasan, dan darah di tubuhnya mendidih. Tubuh sempurnanya ditampilkan, dan dia membiarkan bilah-bilah itu memotongnya. DENTANG! 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 Pedang-pedang itu menebas tubuh Zichen, menyemburkan percikan api yang tak ada habisnya. Pedang yang dapat membunuh true essence tingkat ke-9 itu tidak dapat menembus tubuh Zichen. Banyak bilah tajam hancur oleh cahaya kemasan atau terlempar. Zichen berdiri di antara ribuan bilah tajam, tanpa cedera. Pertahanannya yang kuat sungguh mengejutkan. Ledakan. Akhirnya, energi di sekelilingnya melonjak, melepaskan cahaya kemasan yang tak berujung. Aura yang kuat meledak, dan banyak bilah pedang hancur. Yang ekstrim. Dengan teriakan keras, dia membentuk segel dengan tangannya. Cahaya kemasan yang menyala muncul, membawa aura penghancur yang unik seperti petir saat melesat maju. Tornado yang melesat ke langit langsung hancur oleh cahaya kemasan. Elite kelancang batuk seteguk darah saat dia mundur. Ini adalah energi tertinggi. Ekspresinya berubah drastis, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Pada saat ini, api li di langit melonjak, membakar langit, menyebabkan kekosongan runtuh. Liwo mengaktifkannya dengan sekuat tenaga, dan kekuatan api li tumbuh semakin kuat. Bahkan kekosongan tidak dapat menahannya. Setelah itu, api li di langit mengembun dan berubah menjadi pedang api. Pedang itu memancarkan cahaya yang tak berujung dan suhu yang sangat tinggi menyebabkan riak-riak muncul di angkasa. Kemudian, pedang api itu tiba-tiba menebas ke bawah, meninggalkan bekas luka hitam pekat. Pedang api membelah kehampaan. Yin ekstrim. Zichen berteriak lagi. Dia membentuk segel lain dengan tangannya dan aura dingin muncul. Aura itu bersinar dengan cahaya kemasan dan melesat menuju pedang api li. Ledakan. Dengan suara gemuruh yang keras, langit dan bumi bergetar. Pedang api li langsung menghilang, dan api yang tak berujung memenuhi udara. Ini adalah pemandangan yang sangat mengerikan. Serangan terkuat dari tiga elit tidak dapat menekan seorang kultifator alam energi sejati level 9. Engah. Liwo batuk darah dan terpental. Matanya juga dipenuhi dengan keterkejutan. Ini adalah energi tertinggi, serunya kaget. Pada akhirnya, Marsial Ancestor juga terpental oleh serangan kuat Zichen dan batuk darah. Dia bertarung melawan tiga elit sendirian. Kekuatan tempurnya yang tak tertandingi sungguh mengejutkan. Pada saat itu, ekspresi semua orang berubah karena banyak orang mengenali energi tertinggi. Di wilayah selatan, Zichen adalah satu-satunya yang memiliki dua jenis energi tertinggi dan masih hidup. Zichen, kamu adalah Zichen. Seruan itu terdengar seperti gelombang badai, menyebar ke seluruh tempat. Zichen. Ini adalah nama yang mengejutkan yang telah mendatangkan banyak keajaiban. Beberapa tahun yang lalu, ia lahir dengan harta yang besar. Ketika ia berada di alam kis sejati, ia dikejar oleh alam langit kekaisaran. Selama waktu ini, ia telah memprovokasi banyak kekuatan yang kuat, tetapi ia masih hidup. Sepanjang perjalanannya, ia telah menciptakan keajaiban demi keajaiban. Semua kekuatan besar yang memprovokasi dia kehilangan muka, dan beberapa orang aneh mereka terbunuh. Tanah kematian ini terbentuk karena kemunculannya. Pembalikan peristiwa yang tiba-tiba telah menyebabkan keributan besar. Dua tahun lalu, dia membunuh ratusan orang dari pasukan utama di sini. Di antara mereka, ada lebih dari selusin yang berada di puncak alam langit kekaisaran dan memiliki potensi untuk menerobos ke tingkat Grandmaster. Bahkan, ahli formasi, Mai Yan Xing, terbunuh olehnya, menyebabkan kebencian memenuhi langit dan roh-roh pendendam bermunculan. Setiap malam, akan ada suara-suara pendendam. Ini adalah suara-suara roh pendendam. Zichen tidak muncul selama dua tahun. Banyak orang mengira dia telah tewas dalam pertempuran itu dan dilenyapkan oleh petir surgawi. Mereka tidak pernah menyangka dia masih hidup. Dan dia menjadi lebih kuat lagi. Dia hanya berada di alam energi sejati level sembilan, tetapi dia telah menekan tiga elit. Tidakkah kau ingin menantangku? Ayolah. Zichen kembali ke penampilan aslinya. Ekspresinya dingin dan dingin. Itu dia. Itu benar-benar dia. Ya ampun, dia tidak muncul selama dua tahun. Sekarang dia bahkan lebih kuat. Setiap kali dia muncul, akan terjadi badai berdarah dan pembantaian. Apakah pembantaian itu akan terjadi hari ini? Hati semua orang bergetar. Mereka semua menebak apakah dia akan membunuh keempat elit itu. Swash. Zichen bagaikan seberkas cahaya, memperlihatkan kecepatan tercepat di dunia. Ia melewati lapisan-lapisan serangan dalam sekejap dan tiba di depan Liwo. Ia mengulurkan tangan dan menamparkan. Tamparan. Ini benar-benar tamparan di wajah. Dengan kecepatan tercepat di dunia dan kekuatan tempur yang tak tertandingi, Zichen menekan semua elit. Ketika dia berada di alam energi sejati, tidak ada yang berani menantang Zichen kecuali mereka berhasil menembus alam langit kekaisaran. Namun sekarang setelah dia berhasil menembus alam asal roh, Zichen menjadi lebih kuat. Dia menjadi lebih kuat dan menekan para elit alam langit kekaisaran. Ah. Liwo menjerit, Apili menyembur keluar dari tubuhnya, dan asap mengepul dari tujuh lubangnya. Ledakan. Dia tampak mengamuk. Cahaya apili berkedip-kedip dan energi yuan yang tak terbatas melonjak. Namun, dia tetap terlempar oleh tamparan Zichen. Dia batuk seteguk darah. Dia kehilangan muka. Zichen berhasil mengalahkan tiga elit berturut-turut. Sungguh mengejutkan. Terlalu mengerikan. Bahkan jika dia belum menembus alam asal roh, dia masih memiliki kekuatan untuk menekan para elit alam asal roh. Mungkinkah dia seorang pejuang alam langit? Mata Wang Xi berbinar. Para tetua keluarga berkata bahwa ada banyak prajurit alam langit di dunia luar, tetapi mereka bukanlah yang terkuat. Alam Langit sebelumnya. Dunia luar benar-benar mengasihkan. Tidak, para prajurit alam langit memang kuat, tetapi Zichen sangat istimewa. Dia memiliki warisan Sekte Wu Ji dan keterampilan bertarung yang hebat. Itulah yang terkuat. Wang Kiong menggelengkan kepalanya. Sekte Wu Ji dikenal sebagai yang terkuat di wilayah selatan. Ketiga elit itu dikalahkan bahkan setelah bergabung. Adapun Cusun, dia bahkan lebih malu. Wajahnya bengkak seperti kepala babi. Sebelumnya, dia membanggakan bahwa dia bisa membunuh Zichen. Sekarang setelah dia melihat kekuatan Zichen, dia akhirnya mengerti perbedaan besar di antara mereka. Tanpa melihat Zichen beraksi, tak seorang pun dapat membayangkan betapa hebatnya kemampuan bertarungnya. Itu hanyalah kemampuan bertarung yang tidak manusiawi. Tidak ada kekurangan dalam kemampuan bertarungnya. Bukankah kau tak tahu malu? Kalau begitu katakan sekarang, kau ingin bertarung sampai mati denganku, atau kau ingin beradu tanding? Suara Zichen dingin. Dia sangat kuat. Dia melangkah maju dan tiba di depan Marsial Ancestor. Kemudian, cahaya kemasan menyala dan dia menamparnya. Bas! Marsial Ancestor berusaha sekuat tenaga untuk menghindari serangan itu, tetapi sia-sia. Ia tetap terlempar di depan kecepatan tercepat di dunia. Ia batuk darah dan tampak sangat malu. Kemudian, giliran elit keluarga Chang yang juga dikirim terbang oleh Zichen. Mereka membanggakan bahwa mereka bisa membunuh Zichen. Sekarang setelah mereka bergabung, mereka ditampar seperti kucing dan anjing. Bukankah kamu tidak tahu malu? Kalau begitu aku akan memenuhi keinginanmu. Zichen berteriak dingin dan menggunakan teknik menamparkan wajah dewa yang tak terkalahkan. Melodi yang indah itu kembali terdengar. Melodi itu sangat jelas dan merdu, naik turun saat dikumandangkan. Melodi itu membawa pesona tertentu yang membuat orang merasa mabuk. Ini adalah tamparan wajah yang sangat keras. Darah menyembur keluar dan gigi-gigi berjatuhan. Itu juga sangat berdarah. Namun, di tangan Zichen, kekerasan telah berubah menjadi seni. Itu memiliki semacam keindahan. Mendengarkan musik dan melihat darah dan gigi, itu tidak terasa aneh sama sekali. Sebaliknya, itu membuat darah orang-orang mendidih. Darah menyembur keluar dari mulut mereka. Mereka tidak bisa pingsan meskipun mereka ingin. Zichen mengendalikan kekuatannya dengan sangat baik. Dia tidak membiarkan mereka mati, tetapi dia juga tidak membiarkan mereka pingsan. Darah semua orang berdesir saat mereka mendengarkan, tetapi pikiran mereka bergetar. Mereka semua merasakan pipi mereka terbakar. Mereka semua berpikir dalam hati bahwa mereka tidak boleh memprovokasi iblis ini, Zichen. Dua tahun lalu, dia telah memberi mereka pelajaran dan menyebabkan begitu banyak orang mati. Dua tahun kemudian, para jenius elit telah mengajarkan orang-orang pelajaran lain. Zichen tidak perlu terprovokasi. Para jenius elit tercengang. Zichen terlalu kuat. Metodenya selalu begitu unik. Dia tidak hanya menamparkan wajah para jenius elit, tetapi juga wajah pasukan besar. Mereka pernah bertanya-tanya apakah Zichen adalah musuh bebuyutan pasukan besar. Mengapa pasukan besar selalu ditampar setiap kali mereka memprovokasi dia? Ledakan. Ketiga jenius elit itu hampir mati. Namun, pada saat ini, langit bergetar. Aura mengerikan muncul, menutupi langit dan bumi. Itu membuat jantung orang-orang berdebar-debar seolah-olah mereka sedang menghadapi kekuatan surgawi yang besar. Ini adalah aura seorang Grandmaster. Ekspresi semua orang berubah. Mereka tidak pernah menyangka akan ada seorang Grandmaster yang bersembunyi di kegelapan. Sekarang, dia akhirnya bergerak. Pada saat ini, langit terkoyak. Jejak telapak tangan yang menutupi langit muncul dengan tekanan tak terbatas, menyapu ke bawah. Ini adalah serangan seorang Grandmaster. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan segalanya. Banyak orang di kejauhan jatuh ke tanah, tidak mampu menahan tekanan. Kekosongan itu hancur, dan jejak telapak tangan itu muncul. Jejak itu berukuran beberapa ratus meter, menghalangi segalanya. Jejak itu membawa aura penghancur dan jatuh di kepala Zichen. Hem. Zichen mendongak. Cahaya kemasan memancar di sekujur tubuhnya. Dia bagaikan dewa perang, melawan tekanan Grandmaster. Ini adalah pemandangan yang sudah dia duga, dan dia sudah siap. Cahaya ungu menyala di antara alisnya. Kemudian, labu emas ungu yang tersembunyi di lautan kesadarannya terbuka dan menyemburkan petir. Ledakan. Petir itu muncul di antara kedua alis Zichen. Petir itu langsung mengamuk, membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia. Petir itu seperti naga yang menakutkan. 353. Ada beberapa leluhur master yang bersembunyi di kegelapan, menunggu dengan sabar. Pada saat ini, mereka akhirnya bergerak dan melancarkan serangan yang menghancurkan. Kerumunan itu gempar. Ini jelas jebakan untuk memancing Zichen keluar. Kekuatan utama masih enggan menyerah pada Zichen dan bertekad untuk membunuhnya. Ketika seorang guru leluhur menyerang, serangannya dapat menghancurkan langit dan bumi, menyebabkan kekosongan runtuh. Tepat ketika semua orang mengira bahwa Zichen pasti sudah mati, cahaya perak tiba-tiba muncul di tubuh Zichen. Cahaya perak itu tiba-tiba membesar dan berubah menjadi kilatan petir dengan aura penghancur yang tak tertandingi. Itu seperti seekor naga yang dapat menghancurkan dunia. Naga itu mengayunkan ekornya, dan langit pun hancur. Naga petir itu terbang dengan kekuatan yang mengejutkan dan menghantam telapak tangan yang mengerikan itu. Ledakan. Seperti dua bintang yang bertabrakan, terjadi ledakan keras. Petir menyambar, dan energi penghancur pun menghilang. Sebagian besar ruang runtuh, dan sebuah lubang hitam besar muncul dan menyebar ke segala arah. Hujan darah jatuh dari langit, dan jejak telapak tangan itu mundur bagaikan sambaran petir. Suara mendesing. Kerumunan menjadi gempar. Tidak dapat dipercaya bahwa Zichen telah melukai seorang guru leluhur. Apa itu petir? Begitu kuatnya sampai bisa melukai seorang master leluhur. Petir yang mengerikan. Kekuatannya sangat dahsyat. Hujan darah jatuh dari langit. Semua orang tercengang dan tidak percaya. Zichen telah melukai seorang guru leluhur. Di langit, energi penghancur menghilang dan tidak ada yang aneh. Zichen berdiri di sana, tak bergerak. Sosoknya tinggi dan kokoh. Serangan tingkat master sama sekali tidak melukainya. Ekspresi semua orang berubah. Ledakan. Langit berguncang lagi, dan retakan besar muncul. Jejak telapak tangan yang merusak muncul lagi, menghalangi cahaya bulan yang tak berujung. Dunia menjadi gelap gulita. Guru leluhur lain telah bergerak, dan jumlahnya lebih dari satu. Ledakan. Kekosongan itu pecah lagi, dan jejak telapak tangan lainnya muncul. Jejak telapak tangan itu dikelilingi oleh api yang tak berujung dan memancarkan aura yang mengerikan, lalu jatuh pada Zichen. Berdengung. Dahi Zichen bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Dia membuka labu emas ungu, dan dua baut petir melesat keluar seperti dua naga. Mereka berubah menjadi ratusan meter panjangnya dan terbang ke langit. Di atas naga berkeliaran, ada aura ganas dengan aura penghancur unik berupa guntur dan kilat. Cahaya perak yang menyilaukan menerangi langit dan bumi. Kemudian, petir menyambar telapak tangan. Ledakan. Hampir pada saat yang sama, tabrakan itu menyebabkan langit dan bumi bergetar. Kedua telapak tangan yang menutupi langit itu mundur, dan hujan darah jatuh dari langit sekali lagi. Semua orang tercengang, benar-benar tercengang. Zichen sebenarnya memiliki lebih dari satu metode yang dapat melukai seorang master sekte. Dia sebenarnya memiliki tiga baut petir. Setiap sambaran petir adalah kartu truf. Sungguh mengejutkan bahwa Zichen memiliki begitu banyak kartu truf. Ledakan. Ledakan. Kubah surga berguncang terus-menerus, terus-menerus hancur. Level leluhur jelas tidak mau menyerah dan menyerang lagi. Ekspresi semua orang berubah. Lima telapak tangan muncul di langit, yang berarti setidaknya ada lima leluhur dalam kegelapan. Huff. Melihat kelima telapak tangan yang menutupi langit, Zichen mendengus dingin. Cahaya berkelebat di antara kedua alisnya sekali lagi. Kali ini, total sepuluh baut petir muncul. Seperti sepuluh naga petir. Saat mereka muncul, mereka membesar dan memenuhi langit. Petir menyambar dan menghantam telapak tangan. Gemuruh. Sebuah ledakan dahsyat menyebabkan orang-orang kehilangan pendengaran. Gelombang kejut energi yang kuat menyebar ke segala arah. Banyak pembudidaya nakal terlempar oleh gelombang kejut tersebut. Mereka sudah sangat jauh dari lokasi kejadian, tetapi mereka tetap terlempar keluar. Jika mereka ada di lokasi kejadian, mereka pasti langsung terbunuh. Kali ini, Zichen bahkan lebih kejam. Ia melepaskan sepuluh sambaran petir yang meledak dengan aura yang mengerikan. Lebih banyak darah turun dari langit disertai dengan teriakan mengerikan dari seorang Grandmaster. Kelima telapak tangan ditarik. Ketika energi itu lenyap, langit dan bumi menjadi sunyi-senyap. Para master sekte tidak lagi menyerang dan sepenuhnya menyembunyikan diri. Seolah-olah mereka tidak pernah muncul. Hanya hujan darah yang terus turun. Beberapa mil jauhnya, semua orang tercengang. Zichen begitu kuat sehingga dia benar-benar memiliki kartu truf seperti itu. Bahkan master sekte tidak berani menunjukkan diri. Zichen berdiri di bawah, memandang sekeliling dengan jijik. Bahkan para ahli tingkat leluhur pun terdorong mundur. Tidak ada yang berani menatap mata Zichen. Kemudian, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas menuju monster terbang. Ledakan. Monster keluarga Chang, yang baru saja menghindari gelombang energi, terlempar oleh telapak tangan Zichen. Dia batuk darah. Tamparan. Monster keluarga Li ditampar oleh Zichen. Dia berputar tiga atau empat kali di tempat. Kepalanya linglung. Kemudian, dia ditampar lagi dan terlempar. Darah menyembur keluar dari mulutnya. Ledakan. Monster marsial Ancestor ditendang dipantat oleh Zichen dan terlempar. Dia sangat malu. Adapun monster keluarga Chu, dia sudah pingsan oleh gelombang energi. Mereka benar-benar ditekan oleh Zichen. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kekuatan tempur yang tak tertandingi ditunjukkan pada saat ini. Para master sekte tidak muncul. Zichen telah mengalahkan keempat monster itu. Semua orang terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pertempuran sengit antara monster terbang akan berkembang sedemikian rupa. Zichen muncul dan mengalahkan mereka secara langsung. Peng. Tamparan. Ledakan. Suara-suara terdengar. Ekspresi Zichen dingin saat dia melancarkan serangan demi serangan. Dalam kegelapan, para master sekte tidak muncul lagi. Seolah-olah mereka sudah pergi. Bahkan ketika monster-monster itu dikalahkan, mereka tidak memiliki sedikitpun niat untuk membantu. Serangan Zichen sangat menentukan. Dia terus menamparkan wajah monster-monster itu. Peng. Akhirnya, dia merasa lelah. Dia menjatuhkan mereka bertiga, tetapi dia tidak membunuh mereka. Niat membunuh yang menyelimutinya perlahan menghilang. Cahaya bulan telah menghilang pada suatu titik waktu, dan langit berubah putih. Negeri sunyi yang mati benar-benar mati. Malam itu, hantu itu tidak berani muncul. Suara yang mengutuk kematian Zichen juga tidak muncul. Kempat jenius mengerikan itu pingsan satu demi satu. Zichen muncul dan menciptakan pemandangan gemilang lainnya, mengejutkan semua orang. Tatapannya menyapu seluruh area, dan suaranya sedingin es. Dua tahun lalu, aku berhasil membunuh kalian semua sekali. Dua tahun kemudian, aku akan mampu membunuh kalian semua untuk kedua kalinya. Tidak peduli seberapa dalam kebencian kalian, bahkan jika kalian berubah menjadi roh pendendam, kalian akan tetap dihancurkan. Cahaya kemasan memancar di sekujur tubuhnya, memancarkan cahaya terang. Dia bagaikan matahari kemasan yang menerangi daratan. Dia tinggi dan agung, dan aura yang kuat keluar dari tubuhnya. Semua orang terdiam melihat pemandangan ini dengan kaget. Pada saat berikutnya, cahaya kemasan yang tak terbatas melesat keluar dari dahi Zichen. Dia seperti seorang Buddha karena dahinya bersinar dengan cahaya kemasan. Tujuannya adalah untuk memurnikan roh-roh pendendam di sini. Ini adalah makna spiritual. Ya Tuhan, Zichen hanya berada di alam energi sejati, tetapi dia memiliki indra spiritual. Ekspresi semua orang berubah drastis saat mereka berseru. Kemunculan Zichen sangat mengejutkan mereka. Pada saat ini, kemunculan indra spiritual menyebabkan kehebohan lain. Bersenandung. Cahaya kemasan turun, membawa aura kebenaran yang melenyapkan semua kejahatan. Aura jahat di tanah yang sunyi dan mematikan ini menghilang tanpa suara. Ah! Kadang-kadang terdengar teriakan melengking yang dapat membuat hati orang-orang merinding. Mereka semua adalah roh pendendam. Begitu mereka berkembang dan tumbuh, mereka akan berubah menjadi roh yang ganas. Mereka adalah makhluk jahat yang pasti akan menyebabkan bencana besar di masa depan. Cahaya kemasan jatuh, dan dimanapun indra spiritual yang kuat itu lewat, semuanya akan hancur. Ketika sinar matahari pertama jatuh di negeri keheningan yang mati, semua aura suram menghilang. Matahari bersinar, dan dunia terasa hangat. Semua roh pendendam dihancurkan oleh indra spiritual. Pertarungan monster di udara berakhir. Negeri sunyi yang mati menghilang, tetapi tidak ada seorang pun yang tersisa. Sebaliknya, lebih banyak orang muncul. Di langit, aura melonjak, dan aura yang kuat muncul. Mereka yang datang semuanya ada di udara. Jelas, rumor itu benar. Setelah pertempuran monster, para monster akan berdiskusi apakah akan tinggal atau pergi. Saya melewatkan pertempuran sengit. Semakin banyak orang berdatangan, ketika mereka melihat keempat monster pingsan di tanah, wajah mereka berubah, dan mereka semua menghela nafas. Kemudian, mereka melihat Zichen, dan wajah mereka berubah. Jika sebelumnya mereka memandang rendah Zichen, maka dua tahun lalu, reputasi Zichen telah menyebar luas setelah dia membunuh ratusan orang dari pasukan utama. Bahkan beberapa monster di udara pun gemetar. Itu dia. Dia benar-benar muncul. Beberapa orang dalam melihat sekeliling, tetapi mereka tidak melihat seorang Grandmaster. Mereka bingung. Grandmaster tidak menyerang Zichen. Pada saat ini, cahaya kemasan muncul di langit, sangat menyilaukan, dan memantulkan cahaya kemasan di sekitar Zichen. Merasakan cahaya kemasan yang menyilaukan, Zichen mendongak. Pada saat berikutnya, cahaya dingin melintas di matanya. Di kejauhan, cahaya kemasan itu mendekat. Setelah melihat Zichen, cahaya itu juga melonjak dengan niat bertarung yang kuat. Dalam cahaya kemasan itu ada seorang biksu dengan wajah yang baik dan wajah yang serius. Namun, setelah melihat Zichen, auranya berubah drastis. Seolah-olah seorang biksu yang tercerahkan telah berubah menjadi biksu yang jahat. Biksu baik dan jahat muncul kembali. Itu kamu. Melihat Zichen, tatapan matanya yang ramah berubah dingin. Itu kamu. Mata Zichen juga berkilat dingin. Zichen mengingat penghinaan saat itu dengan sangat jelas. Biksu jahat itu mematahkan tulangnya, memeras batu vitalitas darinya, dan mengambil pedang api. Meskipun dia secara keliru melemparkan selembar kitab surgawi kepadanya sebagai sampah, dia tidak berpikir bahwa dia telah memanfaatkannya. Cahaya kemasan di sekitar tubuh Zichen bersinar lebih terang, dan gelombang niat bertempur meningkat. Hal yang sama juga berlaku bagi biksu itu. Dia memberikan harta karun kepada Zichen sebagai sampah dan selalu ingin mendapatkannya kembali. Dia telah merepotkan Zichen berkali-kali, tetapi dia tidak pernah berhasil. Ledakan. Aura di sekitar keduanya berubah menjadi sangat ganas. Kemudian, mereka saling mendekat seperti dua matahari kemasan yang bertabrakan. Biksu sialan. Zichen meraung dan meninju dengan sejumlah besar cahaya kemasan. Kembalikan barang-barangku, biksu itu juga berteriak dengan marah. Dia tidak lagi tampak berbelas kasih dan menunjuk ke arah Zichen. Ledakan. Setelah serangan itu, biksu itu mundur ke udara, sementara Zichen jatuh ke tanah. Mereka sebenarnya berimbang. Berdengung. Kehampaan bergetar. Biksu itu mengeluarkan sebuah lonceng besar. Cahaya kemasan itu menyilaukan, dan dalam sekejap, lonceng itu membesar dan menyelimuti Zichen dengan tekanan yang luar biasa. Ini adalah senjata spiritual yang sangat unik. Senjata ini sangat kuat, dan begitu muncul, ekspresi orang-orang berubah. Suara lonceng bergema, mengguncang pikiran Zichen, menyebabkan dia kehilangan kendali atas pikirannya. Kemudian, lonceng jatuh, menyelimuti Zichen dengan suara keras. 354. Kembalikan padaku, atau aku akan memurnikanmu hidup-hidup. Biksu itu meraung dan mengaktifkan lonceng. Cahaya kemasan bersinar dan rune mengalir. Banyak biksu muncul di lonceng. Mereka tampak hikmat dan tampaknya sedang melantunkan sutra. Ia merasa dirugikan. Ia telah lama dikejar oleh para pembunuh pavilion asasin. Baru setelah pavilion asasin hancur, pengejaran itu berakhir. Membunuh Yukong dalam pertempuran hari itu adalah kesalahpahaman. Namun, dia telah membantu Zichen. Siapa yang mengira bahwa Zichen tidak memiliki niat baik dan telah memberinya cincin spiritual kosong. Itu telah menyebabkan dia dalam masalah. Terlebih lagi, Zichen telah bergabung dengan orang lain untuk merebut kembali barang-barangnya di kota Yongki. Sang pendeta merasa sedih memikirkan hal ini. Ia tidak bisa menahan diri sama sekali. Dentang. Lonceng berbunyi dan Zichen terperangkap. Cahaya kemasan menyala di lonceng dan nyanyian bisa terdengar. Banyak biksu tua melantunkan sutra dan cahaya kemasan mengalir. Semua orang tercengang. Biksu ini terlalu kuat. Bukan. Dia benar-benar mengambil Zichen yang sombong dengan mudah. Kembalikan padaku. Raung biksu itu. Suara nyanyian terdengar terus-menerus. Rune mengalir dan para biksu tua melantunkan sutra. Cahaya kemasan mengalir ke dalam lonceng. Dentang. Dentang. Lonceng itu berdentang lagi. Bunyinya menusuk telinga dan riak-riak emas terlihat. Zichen berusaha sekuat tenaga untuk memecahkan lonceng itu. Lonceng itu bergetar dan Rune di permukaannya meredup. Bahkan para pendeta tua di dalamnya pun menjadi ilusi. Dentang. Lonceng itu bergetar lagi dan dunia bergetar seakan-akan hendak melayang ke angkasa. Amitaba. Biksu itu duduk bersila di udara. Ia melafalkan nama Buddha dan cahaya kemasan mengalir di sekujur tubuhnya. Ia mulai mengendalikan lonceng untuk memurnikan Zichen. Lonceng berbunyi dan nyanyian pun terdengar. Rune dan para pendeta tua menjadi jelas saat energi aneh melonjak. Kelompok jenius mengerikan itu tercengang. Lonceng itu hanyalah senjata roh, tetapi Zichen tidak menghancurkannya. Haruskah kita naik? Liu Bo bertanya dengan khawatir di matanya. Dia takut bahwa Evil Good dan Evil Good benar-benar akan memurnikan Zichen. Tidak perlu. Wang Kiong menggelengkan kepalanya, memberi isyarat bahwa dia akan menunggu dan melihat. Ledakan. Dengan suara gemuruh yang keras, lonceng besar itu bergetar sekali lagi. Garis-garis cahaya kemasan yang merusak melesat ke segala arah. Ledakan. Ledakan. Di dalam lonceng, Zichen mengerahkan seluruh kekuatannya. Aura darah emasnya melonjak saat ia melepaskan serangkaian serangan yang kuat. Di luar, lonceng bergetar terus-menerus. Biksu tua dan rune dengan cepat meredup. Dentang. Suara terakhir itu membuat langit dan bumi bergetar. Seluruh lonceng itu membubung ke angkasa. Biksu tua dan semua rune itu menghilang, dan Zichen muncul. Dasar biksu terkutuk, geram Zichen. Ia begitu marah hingga bulu kuduknya berdiri. Ia bergegas maju dan mengayunkan tinju emasnya ke arah biksu itu. Amitaba. Ekspresi biksu itu berwibawa. Dia tidak menghindar atau menghindar dan mengulurkan telapak tangan yang membawa cahaya kemasan tak berujung. Dentang. Seperti suara logam yang beradu, suara itu menimbulkan getaran yang sangat besar. Keduanya mundur satu demi satu. Setelah itu, dia cepat-cepat berlari maju. Keduanya bergerak sangat cepat, bagaikan dua garis cahaya kemasan. Selain terbang di udara, tidak ada yang bisa melihat mereka berdua dengan jelas. Tinju Zichen dapat menghancurkan segalanya. Bahkan senjata spiritualnya pun hancur. Namun, tinju itu tidak dapat melakukan apapun kepada biksu itu, juga tidak dapat menghancurkan senjata spiritual biksu itu. Dari sini terlihat bahwa biksu itu luar biasa. Yin ekstrim. Zichen mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia membentuk segel dengan tangannya dan melancarkan serangan yang mengerikan. Cahaya kemasan yang menyilaukan melesat ke arah biksu itu. Amitaba. Biksu itu melantunkan nama Buddha. Ekspresinya berwibawa. Sebuah perisai cahaya kemasan muncul di sekujur tubuhnya. Krune berkedip-kedip saat seni pelindung ilahi Buddha muncul kembali. Ledakan. Pertahanan kuat biksu itu memungkinkannya untuk memblokir serangan itu. Namun, ia terlempar beberapa mil oleh Zichen. Tak lama kemudian, ia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang kembali. Ibu. Dia membuka mulutnya dan berteriak. Enam suku kata Buddha muncul dengan fluktuasi aneh yang memasuki jiwa seseorang. Pada saat ini, banyak kultifator berteriak. Mata mereka dipenuhi ketakutan seolah-olah mereka melihat gunung mayat dan lautan darah. Mereka menjadi panik. Peng. Zichen juga tertegun sejenak. Jiwanya terpengaruh, dan Tyran memanfaatkan kesempatan itu untuk melemparkannya ke udara dengan serangan telapak tangan. Kembalikan barang-barangku dan aku akan membiarkanmu pergi hari ini. Biksu itu berdiri di udara dengan ekspresi berwibawa. Namun, ketika dia berbicara, dia tampak seperti seorang pedagang. Biksu sialan, mari kita lihat siapa yang tidak akan melepaskannya. Zichen berubah menjadi seberkas cahaya kemasan dan bergegas kembali. Kemudian, dia menyerang Biksu itu dengan kecepatan yang sangat tinggi. Langit berguncang dan sejumlah besar cahaya kemasan berhamburan. Keduanya terkunci dalam pertempuran sengit. Orang-orang di sekitarnya sangat terkejut. Kekuatan tempur keduanya sangat mengerikan. Biksu itu memang kuat dan menakjubkan. Namun, yang paling menakutkan adalah Zichen. Orang harus tahu bahwa dia hanya berada di langit kesembilan esensi sejati. Begitu dia menerobos ke alam Zephir, bukankah dia akan menjadi tak terkalahkan di dunia? Siapa yang berani memprovokasi dia? Ledakan. Semakin sering mereka berdua bertarung, semakin berani mereka. Mereka bertarung semakin cepat, membuat dunia bergetar. Dalam sekejap mata, ribuan gerakan telah berlalu. Selain itu, mereka tidak berniat untuk berhenti. Mari kita pisahkan mereka. Mari kita bicarakan bisnis dulu. Mata Wang Kiong berbinar saat dia tiba-tiba berkata. Jelas saja dia sudah tahu bahwa keduanya tidak akan bisa menentukan pemenangnya dalam waktu singkat. Baiklah. Wu Mo juga menganggupkan kepalanya. Namun, saat ini, wajahnya yang malas tampak sangat serius. Berhenti. Keduanya berteriak dan berubah menjadi dua sinar cahaya. Wang Kiong bergegas menuju biksu itu sementara Wu Mo bergegas menuju Zichen. Berhenti. Mari kita bicara baik-baik. Saat mereka berbicara, keduanya menghalangi di depan mereka. Namun, mereka jelas harus menerima pukulan dari keduanya. Ledakan. Biksu itu melemparkan telapak tangan kuat yang memancarkan cahaya tak berujung. Telapak tangan itu melesat ke arah Wang Kiong. Ini adalah telapak tangan Fajra Perkasa, yang membawa kekuatan tak terbatas. Tubuh Wang Kiong memancarkan cahaya hijau. Dia berdiri di udara dan menangkis serangan itu. Energi yang melonjak menyapu, menimbulkan malapetaka. Namun, Wang Kiong tidak mundur selangkah pun. Tubuhnya bersinar dengan cahaya hijau terang saat ia dengan kuat memblokir serangan ini. Kerumunan itu gempar. Wang Kiong jarang bertarung. Ini adalah pertama kalinya dia bertarung di depan semua orang. Mereka tidak menyangka dia memiliki kekuatan seperti itu. Dia menangkis serangan biksu itu. Peng. Pada saat ini, Tinju Zichen bertabrakan dengan telapak tangan Wu Mo. Dengan suara keras, Zichen terlempar ke belakang. Wu Mo juga terlempar ke udara. Di antara keduanya, riak energi yang mengerikan menyebar ke segala arah. Kedua belah pihak mundur. Tidak ada banyak perbedaan. Kerumunan orang terkejut. Mereka mengira Zichen dan biksu itu adalah yang terkuat di antara para jenius yang mengerikan. Mereka tidak menyangka Wang Kiong dan Wu Mo akan menghalangi serangan keduanya. Para jenius mengerikan lainnya juga terkejut. Kau memang Zichen. Kau memang kuat. Kau berhasil melukaiku hanya dengan satu pukulan. Wu Mo tersenyum sambil menjabat tangannya dan kembali bersikap malas. Baiklah, berhentilah berkelahi. Kata Wang Kiong saat dia mendarat dari langit. Benar sekali. Semuanya, berhenti. Liu Bo, Liu Chen dan yang lainnya juga maju ke depan. Mereka menatap Zichen sambil tersenyum. Dengan munculnya begitu banyak jenius yang mengerikan, biksu itu juga berhenti dan kembali normal. Cahaya keemasan di sekelilingnya menyusut. Dia menjadi luar biasa penyanyang dan turun dari langit. Zichen mendengus dingin, namun berhenti juga. Beberapa jenius mengerikan yang pingsan juga telah terbangun. Mereka berdiri di kejauhan dan menatap Zichen dengan kebencian. Selain itu, ada lebih banyak orang yang terbang di langit. Itu hanya sebuah pertemuan. Zichen, selamat karena telah menjadi lebih kuat. Liu Bo maju sambil tersenyum. Seharusnya aku yang memberi selamat padamu. Kau telah menjadi seorang zephir. Zichen tersenyum. Kemudian, yang lainnya maju dan menyambutnya. Bagaimana kabar Lin Sui? Liu Chen dari keluarga Liu maju ke depan. Sebelum dia sempat berbicara, Zichen bertanya. Dia baik-baik saja. Dia telah bekerja keras dalam kultifasinya, kata Liu Chen. Dua tahun lalu, kepala keluarga Liu, ayah Liu Chen, mengangkat Lin Sui sebagai putri angkatnya. Lin Sui tinggal di keluarga Liu dan berkultifasi dalam pengasingan. Meskipun kekuatannya telah meningkat pesat, dia masih selangkah lagi untuk menjadi seorang zephir. Zichen, Zhang Hao Tian melangkah maju. Ketika dia melihat Zichen, dia sangat gembira. Dua tahun lalu, Zichen pergi sendirian dan tidak ikut dengan mereka. Apa kabarmu dan Elefe Peng? Ya, Zhang Hao Tian mengangguk. Kemudian, dua orang jenius dari keluarga Qin maju ke depan. Yang tertua bernama Qin Xing dan yang termuda bernama Qin He. Begitu banyak dari kalian berkumpul di sini. Kalian tidak hanya di sini untuk menonton pertempuran, kan? Zichen menata para jenius yang mengerikan itu. Tentu saja tidak. Kami di sini untuk urusan bisnis. Urusan apa? Zichen menoleh dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhang Hao Tian menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak tahu. Dia hanya datang ke sini untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Pertama, kita tidak bisa membiarkan negeri sunyi ini berkembang. Itulah sebabnya kita ada di sini. Tentu saja, ini hanya perjalanan singkat. Yang terpenting adalah memutuskan apakah akan tinggal atau pergi. Kali ini, Wu Mo yang berbicara. Tetap atau pergi? Zichen tertegun. Itu benar. Wu Mo menganggup dan berkata, ada aturan tak tertulis di antara pasukan utama. Setelah para jenius mengerikan dari keluarga itu menerobos ke alam Zephir, mereka dapat keluar dan melihat wilayah selatan yang sebenarnya. Apa maksudmu? Bukankah ini wilayah selatan? Zichen bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja tidak. Wu Mo tersenyum dan berkata, tempat ini hanya kecil. Bagaimana bisa dibandingkan dengan wilayah selatan yang luas? Ini hanya daerah kecil di wilayah selatan. Luasnya bahkan tidak sampai sepersepuluh ribu dari wilayah selatan. Tanpa alam Zephir, mustahil untuk meninggalkan tempat ini. Zichen terkejut. Baginya, wilayah pengaruh tujuh kota besar dan tiga sekte besar sudah cukup besar. Sejauh ini, ia baru mengunjungi beberapa kota besar. Ia tidak dapat membayangkan seberapa besar seluruh wilayah selatan. Namun, Sulong pernah mengatakan hal serupa sebelumnya. Lebih baik tidak keluar sebelum mencapai alam Zephir. Lalu di antara pasukanmu, ada jenius mengerikan dari setiap generasi yang pergi menjelajah. Kau pasti tahu banyak tentang kekuatan di luar sana. Seberapa kuat mereka? Tanya Zhang Hao Tian. Jelas, dia sangat ingin tahu tentang dunia luar. Mencapai alam Zephir hampir merupakan puncak wilayah ini. Tidak seorang pun dapat melakukan apapun kepada mereka kecuali para Grandmaster. Sebelum Zichen muncul, alam Zephir belum pernah terbunuh selama bertahun-tahun. Perkataan Zhang Hao Tian membuat para jenius mengerikan dari pasukan utama mengubah ekspresi mereka. Mereka berkata dengan getir, pasukan di luar sangat kuat dan ada banyak ahli. Bahkan jika para jenius mengerikan kita keluar, mereka akan menderita banyak korban. Setelah bertahun-tahun, hanya sedikit yang bisa kembali hidup-hidup. Mereka hanya mengatakan bahwa dunia luar sangat besar dan berbahaya. Begitu berita itu keluar, semua orang tersipu malu. Para jenius mengerikan dari pasukan utama semuanya mewarisi keterampilan membunuh dan sangat kuat. Jika mereka keluar, mereka akan menderita banyak korban. Jika mereka keluar di alam Zephir, mereka akan dibantai. Lalu, apakah kalian di sini untuk membicarakan kapan harus pergi? Zichen tiba-tiba bertanya. Tidak, ada banyak jenius yang mengerikan di generasi ini, dan mereka berhasil hampir bersamaan. Tentu saja, kita harus pergi. Namun sebelum itu, kita harus pergi ke pemakaman orang suci. 355. Tempat Pemakaman Suci Zichen terkejut mendengar kata-kata Wu Mo. Banyak orang terkejut. Mereka jelas belum pernah mendengar tentang tempat ini. Hanya hati si Tuamo yang bergetar saat ia berseru. Pemakaman Suci Penatuamo, Anda tahu tempat itu? Zichen mentransmisikan suaranya menggunakan indra spiritualnya. Siapa yang tidak tahu tentang tanah pemakaman suci? Rumor mengatakan bahwa tempat ini adalah yang kedua setelah aulah dewa petir di benua surga bela diri, keluh pena Tuamo. Apa isinya? Ada desas-desus bahwa selain warisan untuk menjadi dewa, semua yang lain ada di dalam. Bahkan ada seni kultivasi dan warisan tertinggi. Daripada menyebutnya tanah pemakaman, lebih baik menyebutnya tanah harta karun. Tetuamo mendesah. Baik itu tanah pemakaman atau tanah harta karun, itu adalah tempat yang berbahaya. Sekte abadi telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki banyak ahli. Namun selama itu, kita telah menderita dua kerugian. Pertama kali adalah ketika kami memasuki tanah pemakaman suci. Saat itu, banyak ahli kami yang meninggal. Jika bukan karena guru lama, kami pasti sudah musnah. Saat itu, kerugian sekte abadi sangat besar. Kekuatan lain mengincar mereka dengan penuh nafsu. Kemudian, guru lama bertindak dan mengintimidasi kekuatan lain, menyelamatkan sekte abadi. Kali kedua mereka menderita kekalahan, Patuamo tidak menyebutkannya, tetapi Zichen dapat menebaknya. Saat itu, seluruh sekte dikerahkan untuk menyerang aulah dewa petir, dan sekte abadi menghilang sejak saat itu. Itu terjadi sepuluh ribu tahun yang lalu. Pada saat itu, guru tua yang dibicarakan Patuamo telah menghilang. Tempat pemakaman suci. Dari namanya saja, tempat ini sudah berbahaya, kata Zichen. Komunikasi spiritual mereka berlangsung sangat cepat. Ia langsung mempelajari segalanya. Tentu saja berbahaya. Wu Mo tersenyum, tatapannya jatuh pada Zichen. Pada saat yang sama, beberapa kenalan lainnya juga memandang Zichen dengan senyum di wajah mereka. Apa yang kau lihat dariku? Bukankah berbahaya jika aku pergi? Tentu saja berbahaya. Tapi kalau kamu pergi, bahayanya akan berkurang. Kali ini, Wang Kiong yang berbicara. Apa maksudmu? Apakah kau ingat ketika orang-orang leluhur bela diri mengejarmu? Tanya Wang Kiong. Itu ada hubungannya dengan itu. Seseorang berkata bahwa kamu memiliki kunci menuju makam suci. Wang Kiong memperlihatkan senyum langka di wajahnya. Ketika yang lain mendengar ini, mata mereka berbinar saat mereka menatap Zichen. Bahkan Tyron pun memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Aku punya kuncinya. Maksudmu, ekspresi Zichen berubah, dan dia langsung teringat pada baju besi hitam itu. Dulu, baju zirah hitam sangatlah biasa. Selain pernah menyelamatkan nyawanya, tidak ada yang aneh tentangnya. Bertahun-tahun kemudian, kekuatan Zichen meningkat dan dia mengembangkan pikiran spiritual. Namun, baju zirah hitam telah lama terlupakan di suatu sudut. Dia tidak pernah menyangka bahwa itu akan menjadi kunci menuju tanah pemakaman suci. Untuk sesaat, Zichen tercengang. Tempat pemakaman orang suci dipenuhi dengan harta karun. Bukankah itu berarti dia memiliki kunci tempat yang penuh dengan harta karun? Selama dia membukanya, akan ada banyak harta karun yang menunggunya. Tempat pemakaman orang suci itu penuh dengan bahaya. Itu adalah zona bahaya tanpa peluang untuk bertahan hidup. Mustahil ada kuncinya. Jika memang ada kuncinya, bagaimana mungkin tuan tua itu tidak merasakannya saat itu? Kata tetuamo dengan percaya diri. Mengenai Zichen, dia juga mengajukan pertanyaan kepadanya. Tempat pemakaman orang suci sangatlah misterius. Tidak seorang pun tahu bagaimana tempat itu terbentuk. Namun, di wilayah ini, bahkan wilayah selatan, dan bahkan seluruh benua langit bela diri, tempat pemakaman orang suci merupakan tempat yang sangat misterius. Tempat itu dulunya adalah tanah kematian. Bahkan jika ada banyak harta, mustahil untuk mendapatkannya. Namun, beberapa ribu tahun yang lalu, karena beberapa alasan yang tidak diketahui, terjadi perubahan di tanah pemakaman orang suci. Berbagai token terbang keluar dari sana, termasuk peta ke tanah pemakaman orang suci. Dengan kata lain, kunci ke tempat itu dapat mengurangi bahaya, jelas Wang Kiong. Lebih dari 20 tahun yang lalu, tetua agung imbus Marsial Ancestor cukup beruntung menemukan sebuah token. Namun, ia akhirnya bertarung dengan orang-orang Marsial Ancestor. Pada akhirnya, para ahli Marsial Ancestor dimusnahkan. Tetua agung kembali, tetapi putra dan menantunya meninggal. Ia sendiri terluka parah. Dulu, hal itu menyebabkan keributan besar. Leluhur Bella Diri terus mencari pelakunya. Pada akhirnya, dia mencurigai tetua agung, tetapi dia tidak yakin. Pada akhirnya, beberapa tahun yang lalu, dia bertindak dan menghancurkan leluhur Bella Diri Nimbus. Jika informasinya benar, benda yang ada di tubuhmu seharusnya adalah kunci menuju tanah pemakaman orang suci. Tidak seorang pun memperhatikan masalah ini di masa lalu. Namun, perubahan desain Burial Ground ini menyebabkan masalah-masalah yang berdebu ini muncul lagi. Beberapa kekuatan besar jelas telah mengetahui masalah ini melalui saluran tertentu. Zichen merasa lega. Dia akhirnya mengerti segalanya. Baju zirah hitam adalah kunci untuk memasuki makam suci. Jari petir dan sembilan petir cepat dibawa keluar dari makam suci oleh tetua agung. Dalam pertempuran saat itu, kedua orang tua Sumengyao tewas dalam pertempuran. Ketika tetua agung memberinya baju besi hitam, dia tampak sangat santai, seolah-olah itu murni barang pertahanan. Setelah itu, dia mengirim Sumengyao dan Lin Sui pergi, dan mengatur agar Zichen meninggalkan Nimbus Marsial Ancestor. Jelas bahwa dia telah menebak sesuatu. Niat awalnya adalah memberi kesempatan pada Zichen untuk bertahan hidup. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Zichen akan kembali bersama Rok dan diburu. Banyak orang di udara berkumpul di sekitarnya. Banyak dari mereka yang tidak mengetahui rahasia ini. Ketika mereka mendengar berita itu, mereka sangat terkejut. Tidak mengherankan bahwa orang-orang Marsial Ancestor akan bersusah payah dan bahkan mengabaikan reputasi mereka untuk mengirim orang ke udara untuk memburu seorang anak di alam kisejati. Ternyata itu adalah untuk mendapatkan token untuk memasuki tanah pemakaman orang suci. Mereka menatap Zichen dengan tatapan aneh. Dan dalam kegelapan, bahkan ada beberapa niat membunuh yang tersembunyi. Sekalipun ada tanda di makam suci, pasti ada bahayanya. Zichen bertanya. Pada saat ini, dia benar-benar ingin mengeluarkan baju besi hitam untuk mempelajarinya, tetapi dia menahan dorongan itu. Dia takut jika dia mengeluarkan baju besi hitam, para ahli tingkat leluhur dalam kegelapan akan bergerak. Tentu saja ada bahaya. Namun, dengan jalan yang benar, tingkat bahayanya akan jauh lebih rendah, kata Wang Kiong. Zichen bergumam pada dirinya sendiri, tampak sedikit khawatir. Jangan khawatir. Kami memasuki makam suci kali ini karena sesuatu terjadi. Segelnya sedikit mengendur, dan makam suci pun muncul. Selama waktu ini, tidak ada yang akan menyakitimu. Ini pertama kalinya makam suci muncul dalam 20 tahun terakhir. Kami berdiskusi dan memutuskan untuk pergi ke sana terlebih dahulu. Jika kami dapat menemukan sesuatu, kami dapat menjamin keselamatan kami saat kami keluar. Ini, biar ku pikir-pikir dulu. Lagi pula, aku tidak yakin apakah benda itu peta sungguhan atau bukan. Benda itu masih ada di sudut cincin roh spasial. Perkataan Zichen membuat semua orang terdiam. Benda berharga seperti itu ternyata terbengkalai di sudut cincin roh spasial. Baiklah, kami akan menunggu kabar Anda. Setelah itu, kelompok itu pergi. Tak lama kemudian, berita tentang makam suci menyebar di daerah ini. Terlebih lagi, beredar rumor bahwa Zichen telah memperoleh token makam suci. Beberapa tahun yang lalu, leluhur bela diri mengirim orang untuk membunuh Zichen. Jadi itu karena token pemakaman orang suci. Dengan token itu, seseorang dapat memasuki pemakaman orang suci dan mencari harta karun. Aku tidak menyangka Zichen seberuntung itu. Dia bahkan memiliki benda seperti itu. Benar begitu, Zichen punya terlalu banyak harta karun. Apakah dia kebanggaan surga? Mengapa dia selalu mendapat dukungan dari surga? Dia bahkan memiliki tanda dari Saint Burial Ground. Berita itu menyebar pada hari yang sama dan menimbulkan keributan. Zichen, ambillah token pemakaman orang suci dan bagikan kepada kami. Benar sekali, benda ini bukan sesuatu yang bisa kamu miliki sendiri. Zichen berada di kota Yongki. Lebih banyak kultifator mendengar berita itu dan bergegas datang. Selain itu, suara ketidakpuasan terdengar. Ekspresi Zichen berubah saat mendengar berita itu. Tidak heran orang-orang Marsial Ancestor tidak menyerangnya dan merebut baju besi hitam itu. Ternyata mereka ingin memberi tahu dunia bahwa dia bisa berbagi baju besi hitam itu. Jika baju besi hitam itu benar-benar token, itu akan baik-baik saja. Namun, jika Zichen tidak bisa mengeluarkan token yang asli, dia akan menyinggung semua orang. Kebanyakan orang egois dan serakah. Zichen dapat membayangkan akibatnya jika dia tidak bisa mengeluarkan token asli. Semakin banyak kultifator berkumpul di kota Yongki. Di antara mereka, tidak ada kekurangan kultifator alam asal spiritual. Semua orang membicarakan Zichen dan kuncinya. Jika sebelumnya dikatakan bahwa banyak kultifator nakal yang membela Zichen, maka setelah kejadian ini, semua orang tetap bersikap netral. Jika Zichen tidak berbagi baju besi hitam, dia akan menyinggung dunia. Kekuatan besar ini benar-benar pandai dalam merencanakan. Di dalam ruangan, suara Zichen terdengar dingin. Jelaslah, ini adalah perbuatan orang-orang yang memusuhi dia. Kalau begitu, ayo kita bergegas dan lihat apakah baju zirah hitam itu adalah tanda untuk memasuki makam orang suci, kata tetua Hiroshi. Dengan kilatan cahaya, baju besi hitam itu muncul. Baju besi itu seperti baju besi bersisik. Baju besi itu dipoles dengan sangat cemerlang. Ada garis-garis di sekujur tubuhnya, seperti garis-garis rune yang berkedip-kedip. Baju zirah hitam itu sehitam tinta. Materialnya tidak diketahui, tetapi sangat keras, jauh lebih kuat dari senjata spiritual. Zichen tidak dapat menghancurkannya dengan kekuatannya. Selain itu, tidak ada reaksi apapun saat dia mengaktifkan energi di tubuhnya. Bersenandung. Indra spiritual keemasan keluar dari tubuhnya seperti api, membakar dengan ganas dan membakar baju besi hitam itu. Pada saat berikutnya, Zichen merasa ada yang salah dengan baju besi hitam itu. Itu adalah pola yang rumit, seperti peta jalan, saling bersilangan dan sangat misterius. Ini benar-benar peta jalan. Tampaknya nyata. Zichen membagikan peta jalan itu kepada Tetua Hiroshi. Tetua Hiroshi merasa kagum. Api indra spiritual terus menyala, dan peta jalan pun menjadi makin jelas. Peta jalannya sangat rumit, dan desainnya sangat luas. Seakan-akan ada ruang tanpa batas, tetapi belum lengkap. Banyak yang terputus di tengah jalan. Seharusnya ada lebih dari satu bagian baju besi hitam ini. Begitu semuanya terkumpul, mereka akan membentuk pola yang sempurna untuk memasuki kedalaman tanah pemakaman orang suci, kata Penatua Hiroshi, sangat terkejut. Api yang berkobar dari indra spiritual membakar dan akhirnya memurnikan baju besi hitam itu sepenuhnya. Kira-kira, seberkas cahaya api yang cemerlang melesat keluar, dan baju besi hitam itu menjadi berkilau dan tembus cahaya. Cahaya api yang menyala-nyala berubah dari hitam menjadi merah tua, dan di permukaan baju besi itu, cahaya cemerlang beredar. Simbol-simbol membentuk suatu area, dan di dalamnya terdapat peta jalan lengkap yang mengarah langsung ke kedalaman. Ini. Baju zirah hitam itu berubah total, menjadi sangat merah dan mengandung panas yang mengerikan. Jika Zichen tidak menyempurnakannya, tubuhnya yang sempurna tidak akan mampu menahannya. Baju zirah ini juga merupakan harta karun yang langka. Di antara sekian banyak garis, yang paling jelas adalah jalur menuju kedalaman. Dengan sekejap mata, Zichen menyimpan baju zirah itu dan berpikir keras. Baju zirah ini adalah harta yang sangat berharga, dan dia tidak boleh membagikannya. Jika tidak, itu pasti akan membawa bencana. Tetapi ketika Zichen keluar dari ruangan dan tiba di jalan, dia benar-benar tercengang. Hampir semua petani di beberapa kota besar berkumpul di sini, dan suara berbagi terdengar seperti gelombang yang mengerikan. Ada banyak pembudidaya nakal, lebih dari puluhan ribu, dan mereka semua berbicara dengan penuh semangat. 356. Ada banyak pembudidaya nakal, dan dengan bantuan kekuatan besar, tuntutan untuk berbagi sangat keras, dan tidak dapat diredam sama sekali. Zichen tidak punya pilihan selain setuju. Pada hari yang sama, Zichen mengumumkan bahwa ia akan membagikan kenang-kenangan setelah memasuki Saint Burial Ground. Semua orang gempar, mereka tidak menyangka Zichen ternyata benar-benar setuju dan membenarkan bahwa dialah yang memiliki kenang-kenangan itu, yang mana mengejutkan semua orang. Banyak kultifator nakal sangat gembira saat mendengar ini. Ini jelas merupakan sebuah kesempatan, dan Zichen bersedia membaginya dengan mereka, yang membuat mereka berdua terkejut sekaligus gembira. Ketika beberapa kekuatan besar mendengar ini, wajah mereka berubah, dan ekspresi mereka menjadi rumit. Berita itu menyebar dengan cepat dan semakin banyak orang berdatangan, menunggu untuk menuju ke Saint Burial Ground. Ada desas-desus bahwa ada seorang Saint yang dimakamkan di sana, dan misterinya hanya kalah dari Istana Dewa Petir. Tidak seorang pun tahu apa itu Saint, tetapi keberadaannya sangat, sangat kuat. Semua orang dipenuhi dengan antisipasi. Mengapa kami harus percaya padamu? Kenang-kenangan itu ada padamu, dan jika kau melarikan diri, kemana kami akan menemukanmu? Serahkan kenang-kenangan itu terlebih dahulu, dan biarkan kami yang menyimpannya. Kami akan memberikannya kepadamu saat kami pergi. Benar, ini masalah serius, dan kami tidak punya alasan untuk mempercayaimu. Kenang-kenangan itu harus dibagi, dan semua orang harus menyimpannya bersama, bukan denganmu. Ada desas-desus bahwa makam suci adalah makam orang-orang suci, dan di sana terdapat senjata pil yang sama umum dengan kubis. Kami tidak percaya padamu, serahkan kenang-kenangan itu, dan semua orang akan menjaganya bersama-sama. Setelah pengumuman Zichen, banyak orang yang menantikan hari keberangkatan, tetapi beberapa hari kemudian, terdengar suara-suara tidak puas, berteriak agar Zichen menyerahkan kenang-kenangan. Itu adalah makam santo, dan ada banyak harta karun di sana. Apa alasan kita untuk mempercayainya? Kita hanya bisa memintanya untuk menyerahkan kenang-kenangan itu. Benar sekali. Konon katanya di dalam pil ini ada sebuah pil. Setelah meminumnya, seseorang bisa menerobos ke alam asal roh dan menjadi seorang yukong yang agung dan perkasa. Senjata pil di sana sama biasa dengan kubis, dan itu adalah yang paling tidak berharga. Selain itu, yang paling ajaib adalah pil harta karun tertinggi. Setelah dikonsumsi, seseorang dapat berhasil menerobos ke alam leluhur, berhasil menipu surga, dan bahkan kesengsaraan petir surgawi dapat dihindari. Itu adalah tempat pemakaman seorang Zichen. Konon, satu hembusan nafas dari seorang Zichen dapat menghancurkan kekuatan besar. Wajar saja jika terjadi keajaiban. Masalah ini sangat penting. Kita tidak punya alasan untuk mempercayai Zichen. Setelah ketidakpuasan itu, kota Yongqi menambahkan banyak suara lainnya. Banyak orang menyatakan bahwa ada banyak pil berharga di dalamnya, sebanyak kubis. Setelah menelan pil harta karun, seseorang akan berada di level leluhur. Dengan senjata pil, seseorang akan memiliki kecakapan tempur yang hebat. Semua orang tergerak, dan antisipasi di hati mereka menjadi semakin mendesak. Itu adalah tempat pemakaman seorang suci. Kita tidak punya alasan untuk percaya bahwa Zichen akan membawa kita ke sana dan membagikan token itu. Tidak ada alasan untuk mempercayainya. Token yang sebenarnya harus diberikan kepada seseorang yang kita percaya. Benar sekali, kita harus mencari orang yang terhormat dan biarkan dia memegang token itu. Suara-suara lain terdengar. Banyak kultifator nakal tidak puas dengan harapan saat ini. Mereka tidak ingin mempercayakan takdir mereka untuk menerobos ke alam leluhur kepada orang lain. Gosip adalah hal yang menakutkan. Sebelumnya, tidak ada yang mempercayainya. Mereka mengira itu adalah konspirasi terhadap Zichen. Namun, karena semakin banyak orang yang berbicara, semua orang perlahan-lahan mempercayainya. Ada pil-pil berharga di tanah pemakaman. Hanya satu pil saja yang bisa membuat seseorang bisa menembus alam leluhur. Semakin banyak orang yang mempercayainya. Setelah itu, para pembudidaya nakal di kota itu mulai memperjuangkan nasib mereka sendiri. Zichen, serahkan tokennya. Kami telah menemukan seorang lelaki tua yang terhormat. Dia juga seorang pembudidaya nakal. Berikan token itu kepadanya. Kami hanya percaya padanya. Lebih baik percaya daripada tidak. Ketika puluhan ribu orang mengatakan hal yang sama, kebohongan pun akan menjadi kebenaran. Suara-suara itu semakin keras dan keras. Pada akhirnya, mereka membentuk aliran deras yang terus-menerus menyerang Zichen. Zichen, keluar. Serahkan tokennya. Kalau tidak, kau akan melawan dunia. Segala macam suara terdengar, bergema di seluruh kota Yongki. Terlebih lagi, semakin banyak orang mencari Zichen di kota Yongki untuk mendapatkan kesempatan memperoleh pil berharga dan menjadi master alam leluhur. Mereka mencari kesemua penginapan, dari restoran besar hingga rumah-rumah kecil. Kekuatan masa sangat kuat, demi pil dan senjata pil yang berharga, semua orang menjadi gila. Zichen telah bersembunyi selama bertahun-tahun, dan banyak kekuatan besar tidak dapat menemukannya. Namun, hanya dalam tiga hari yang singkat, ia telah ditemukan oleh masa. Semua orang seperti air pasang, mengalir deras ke penginapan tempat Zichen berada. Ledakan. Pada hari yang sama, pertempuran pun terjadi. Seorang kultifator jahat menyerang dan bertarung sengit dengan Zichen. Pada akhirnya, dia dikalahkan. Zichen berhasil lolos dari arus deras. Zichen, apa maksudmu? Apakah kamu meremehkan para kultifator nakal hanya karena kamu kuat? Jangan lupa bahwa kamu juga seorang kultifator nakal. Ketika kalian dikejar oleh pasukan besar, kamilah yang mendukung kalian. Aku tidak menyangka kalian akan menindas kami sekarang. Kami hanya memintamu untuk menyerahkan token itu. Kita akan menyimpannya bersama-sama. Kami tidak mengatakan bahwa kami akan mengambilnya sendiri. Jangan terlalu egois. Kekuatan tempur Zichen tak tertandingi. Bahkan sekelompok orang aneh pun dikalahkan. Banyak kultifator nakal tahu bahwa mereka bukan tandingannya, jadi mereka tidak memilih untuk menggunakan kekerasan. Sebaliknya, mereka berdiri di atas landasan moral yang tinggi dan mengutuk Zichen. Seluruh kota Yongki dipenuhi dengan suara-suara yang mengutuk Zichen, membentuk banjir kutukan. Pada saat ini, Zichen telah menjadi musuh publik dunia. Tidak ada yang bergerak. Lebih banyak orang memilih untuk berperang kata-kata. Mereka ingin menenggelamkan Zichen dengan air liur rakyat. Pil harta karun. Hanya satu pil dan kau akan mampu menembus level Grandmaster. Omong kosong. Tetua mau marah ketika mendengar berita itu. Jika ada pil yang begitu berharga di dunia, apa gunanya dibudidayakan? Senjata ramuan itu sebanding dengan kubis. Ini omong kosong. Bahkan senjata roh pun bukan kubis. Bagaimana mungkin senjata ramuan itu bisa menjadi kubis? Orang-orang ini benar-benar tidak punya otak. Tetua Hiroshi meraung. Huff, pasti orang-orang ini lagi. Mata Zichen berkilat dingin. Suara-suara penindasan semakin keras dan keras. Zichen tidak bosan mendengarnya dan memasuki keluarga Liu. Keluarga Liu adalah pasukan besar dengan banyak ahli. Tidak ada yang datang untuk bertindak kejam. Bahkan jika mereka tahu bahwa Zichen telah memasuki keluarga Liu, mereka hanya bisa tinggal di luar. Keluarga Liu mengundang Zichen masuk, tetapi banyak kultifator nakal yang terhalang di luar. Mereka tidak berani bersikap kejam di depan keluarga Liu. Zichen, kau benar-benar lupa rasa sakit setelah bekas lukanya sembuh. Kami dulu mengagumimu dan mengira kau adalah perwakilan dari para kultifator nakal. Aku tidak menyangka kau akan bergabung dengan pasukan besar. Sungguh tidak tahu malu. Kami sangat mempercayaimu. Aku tidak menyangka kau akan menjadi orang yang hina. Demi sebuah tanda, kau bergabung dengan pasukan yang besar. Zichen, kamu telah mengecewakan kami terlalu banyak. Segala macam kecaman terdengar terus-menerus. Zichen diundang ke keluarga Liu. Dia sangat sopan, dan sekelompok monster ada di sana. Zhang Haotian, Kin Brothers, Wang Kiong, Wang Si, Wu Mo, Liu Bo, dan yang lainnya semuanya ada di sana. Yang mengejutkan Zichen, Evil Goodmong juga ada di sana. Dia masih memiliki tatapan sok suci dan penuh belas kasih, yang membuat Zichen sangat tidak senang. Zichen, kamu benar-benar bisa menjaga ketenanganmu. Di luar sangat berisik, dan kamu masih punya keinginan untuk datang ke sini untuk bersantai. Mungkinkah kamu punya pil harta karun dan ingin membaginya dengan kami? Wu Mo adalah orang pertama yang menggoda. Mengapa aku tidak bisa tetap tenang? Itu hanya beberapa kekuatan yang tidak tahu malu. Silakan berteriak, semakin keras semakin baik. Zichen tersenyum dan berkata, Jika saatnya tiba, aku akan memberikan kalian masing-masing 10 pil harta karun. Setelah mengatakan itu, orang banyak itu tertawa terbahak-bahak. Para pembudidaya nakal ini pada dasarnya serakah. Mereka mudah sekali dimanfaatkan oleh orang lain. Mereka benar-benar orang yang tidak punya otak. Bagaimana mungkin ada pil harta karun seperti itu di dunia? Kalaupun ada, sulit ditemukan. Bagaimana mungkin pil itu bisa ditemukan seperti kubis? Kata Wang Si dingin. Kita harus membunuh satu orang untuk memperingatkan yang lain dan membuat mereka benar-benar sadar. Beberapa hari yang lalu, kamu seharusnya tidak menahan diri dan langsung membunuh Yukong. Sekelompok orang serakah, mengapa kita harus mengasihani mereka? Zhang Haotian berkata dengan dingin. Dia dingin dan kejam, dan dia hanya punya sedikit teman. Dia adalah teman hidup dan mati bersama Zichen. Zichen tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Cara Zhang Haotian memang ekstrim, tetapi masuk akal. Bukan tidak mungkin membunuh satu orang untuk memperingatkan yang lain. Tetapi belum waktunya. Zichen. Pada saat ini, sebuah suara terkejut terdengar. Mendengar bahwa Zichen telah tiba, Su E Lin keluar dari pengasingannya. Dia seperti bunga terate hijau, anggun dan halus. Wajahnya memukau, pinggangnya ramping, dan tubuhnya ramping. Dia berubah menjadi cahaya hijau dan bergegas menuju Zichen. Kamu akhirnya di sini. Aroma samar tercium. Kedua lengannya mengait leher Zichen seperti ayunan. Dia bergantung di tubuh Zichen, mengabaikan ekspresi aneh orang-orang di sekitarnya. Su E R. Keduanya berpelukan. Zichen memanggil dengan lembut. Dia hanya pernah melihat Lin Su E sekali di reruntuhan. Demi keselamatannya, dia hanya melirik sekilas dan tidak mengenalinya. Mereka sudah lama tidak bertemu. Di Nimbus Marsial Ancestor, Lin Su E adalah wanita tercantuk di sekte luar, dan dia hanyalah seorang kultifator cilik yang bekerja keras untuk Zen Qi dan. Lin Su E tertarik padanya, tetapi dia tidak memiliki keberuntungan untuk menikmatinya. Saat itu, dia disebut bodoh oleh Lin Su E. Bahkan Miaokong kecewa dan mengajarinya beberapa metode lain. Misalnya, dia mendorongnya dan membiarkannya mengambil kesempatan itu. Setelah Nimbus Marsial Ancestor hancur, mereka tidak pernah bertemu selama bertahun-tahun. Selama ini, mereka hanya bertemu dengan tergesa-gesa. Sekarang, mereka akhirnya bertemu. Huh, ayo pergi. Pemandangan seperti ini benar-benar tak tertahankan. Wu Mo menghela nafas dan berbalik untuk pergi. Dia menatap Liu Chen dan mendengus. Apa yang kau gerutukan? Dia adikku. Liu Chen melotot ke arah Wu Mo. Si kecil bola mentega sangat sederhana dan jujur, tetapi semua orang mengira dia tertarik pada Lin Su E. Betapa penuh kasih sayang. Betapa menyentuh. Yang lain juga tertawa aneh. Keduanya bersatu kembali. Tidak ada yang ingin mengganggu mereka dan pergi. Biksu itu juga berdoa dan pergi. Dia tidak meminta kitab suci kepada Zichen. Hanya wajah Wang Kiong yang muram. Dia tidak mengatakan sepatah katapun. Setelah melotot ke arah Zichen, dia berbalik dan pergi. Dia tidak menyukai karakter Zichen. Setelah melihat Lin Su E, keduanya memiliki banyak hal untuk dibicarakan. Selama waktu ini, tidak ada yang mengganggu mereka. 357. Melihat Zichen, Lin Su E sangat senang dan emosional. Dia menangis dan tertawa pada saat yang sama, menceritakan rasa sakit di hatinya. Ayahnya terbunuh, keluarganya dibantai, dan Lin Su E telah hidup dalam rasa bersalah. Dia sangat sedih di hatinya, dan hanya dengan berkultivasi dalam pengasingan dia bisa melupakan rasa sakit ini. Kebencian ini harus dibalaskan, kata Zichen dingin. Dia sudah tahu siapa pembunuhnya. Geng, Chu, Chang, Li. Bagaimana kabar suster mengyao? Tanya Lin Su E, matanya penuh kerinduan. Setelah hari itu, keduanya tidak pernah bertemu lagi. Zichen menggelengkan kepalanya. Aku belum melihatnya, tapi menurutku dia baik-baik saja. Sekte Kabut Terapung sangat istimewa, bahkan aliansi pembunuh surgawi terpaksa mundur. Dulu, saat aliansi pembunuh surgawi dikalahkan di Sekte Kabut Terapung, dia juga pernah mendengarnya. Rencana pavilion pembunuh surgawi untuk menggunakan Su Mengyau untuk mengancam Su Long telah gagal total, jadi mereka harus puas dengan cara terbaik berikutnya, menggunakan Lin Su E untuk mengancamnya. Saya sudah mendengar tentang masalah Anda. Situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi Anda. Semua orang di dunia melihat Anda sebagai musuh. Tidak apa-apa, itu hanya rencana dari pasukan besar. Para pembudidaya nakal ini hanya tersihir. Aku punya cara untuk menghadapi mereka. Setelah itu, keduanya mengobrol cukup lama, dan akhirnya membicarakan tentang makam suci. Saya telah memperoleh warisan King Nu, dan itu sangat luar biasa. Begitu saya memahaminya sepenuhnya, kekuatan tempur saya akan sangat kuat. Saya tidak membutuhkan apapun untuk saat ini. Lin Su E berkata, menunjukkan bahwa dia tidak akan pergi ke pemakaman orang suci. Tempat pemakaman orang suci sangat berbahaya. Bahkan jika kamu memiliki token, tempat itu tetap sangat berbahaya. Kamu harus berhati-hati. Pemakaman orang suci penuh dengan harta karun. Konon, senjata pil pun setara dengan sampah di sana. Pil harta karun tertinggi ada di mana-mana, dan setelah dikonsumsi, seseorang akan berada di level leluhur. Mereka bahkan tidak perlu melewati kesengsaraan petir surgawi, yang membuat semua orang gila. Terlebih lagi, tempat itu tersembunyi. Kecuali terjadi sesuatu, tempat itu tidak akan pernah muncul. Terakhir kali terjadi 20 tahun yang lalu, dan kali berikutnya, mungkin seribu tahun kemudian. Tidak ada yang mau melewatkannya. Suara-suara kutukan semakin keras. Pada saat ini, bahkan banyak ahli alam surga tinggi ikut bergabung. Bukankah kau mengatakan bahwa banyak tanda yang mengarah ke tanah pemakaman suci telah muncul? Mengapa semua orang begitu terpaku pada milikku? Zichen bertanya dalam hatinya. Dulu ada banyak benda seperti ini, tetapi ada batas berapa kali benda-benda ini bisa digunakan. Benda-benda ini sudah lama rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Sejauh ini, hanya kamu yang punya peta rute. Selain itu, kamu juga pasti menyadari bahwa peta rute ini bisa berubah kapan saja. Bahkan menyalinnya pun tidak mungkin. Zichen mengangguk. Niatnya semula adalah menggambar diagram rangkaian, tetapi ia menemukan bahwa diagram rangkaian itu terus berubah, jadi ia tidak dapat menggambarnya secara akurat. Sebelumnya, semua orang hanya menebak-nebak. Mereka tidak berani memastikan bahwa Anda benar-benar memiliki peta rute. Sekarang setelah Anda berbicara dengan cara yang sangat menonjol, banyak pasukan merasa lega. Meskipun mereka tidak akan melakukan apapun kepada Anda, mereka pasti akan membuat Anda kesulitan. Liu Chen berkata, saat itu, keluarga Liu juga telah memperoleh token, tetapi token itu hancur setelah digunakan sekali. Selain itu, keuntungannya tidak besar. Meskipun wilayah ini tidak dapat dikatakan sepenuhnya bersatu, masalah-masalah penting yang berkaitan dengan tanah pemakaman suci masih harus didiskusikan. Tidak seorang pun dapat memonopolinya. Zichen telah mempelajari hal ini dari percakapannya dengan Liu Chen. Di masa lalu, kekuatan-kekuatan besar selalu kalah. Tidak pernah ada kesempatan bagi para kultifator nakal. Sekarang setelah Zichen memperoleh token, itu dapat dianggap sebagai pengecualian. Karena hal inilah para kultifator nakal percaya pada legenda pil harta karun. Itu karena tanah pemakaman suci dikenal sebagai tempat paling misterius di benua surga bela diri. Sudah kubilang aku akan membawa semua orang bersamaku. Aku jamin kita akan berbagi token saat waktunya tiba, kata Zichen saat teriakan para kultifator pengembara semakin keras. Akan tetapi, kata-katanya dengan cepat tenggelam oleh kegaduhan orang banyak. Kami tidak percaya padamu. Kau hanya bisa menyerahkan tokennya. Benar sekali. Kami telah menemukan seseorang yang berbudiluhur dan berwibawa. Serahkan token itu kepadanya. Kami hanya percaya padanya. Kau sudah bergabung dengan kekuatan besar. Kami tidak akan percaya pada orang hina sepertimu. Hanya dengan menyerahkan token kami akan percaya padamu. Suara Zichen tenggelam oleh keributan kerumunan. Setelah kekuatan-kekuatan besar tersihir, keributan mencapai puncaknya. Meskipun Zichen berada di keluarga Liu, masih ada kultifator yang menyerang keluarga Liu. Meskipun tidak ada pertumpahan darah, namun kegaduhan kecaman telah mencapai puncaknya. Sudah waktunya, suara Zichen dingin. Niat membunuh memenuhi matanya saat dia berjalan keluar dari keluarga Liu. Di luar keluarga Liu, ada lapangan latihan bela diri yang luas. Hari ini, lapangan itu dipenuhi oleh para kultifator nakal. Mereka semua mengutuk Zichen. Zichen telah keluar. Orang terkutuk itu akhirnya keluar. Dia seharusnya diusir oleh keluarga Liu. Bagaimana mungkin orang yang begitu hina layak menjadi bagian dari keluarga Liu? Semua orang berteriak kaget. Kemudian, gelombang suara terdengar. Orang tercelah, serahkan tokennya. Kalau tidak, kota Yongqi tidak akan punya tempat untukmu. Kami tidak akan membiarkanmu pergi. Seorang kultifator energi sejati tingkat surga ke-9 berdiri, mengutuk Zichen. Swash! Tatapan mata Zichen dingin. Ia menunjuk dengan satu tangan, dan cahaya dingin muncul. Dengan niat membunuh yang kuat, ia menunjuk ke tengah alis lawan. Engah! Dengan suara pelan, darah muncul di antara kedua alis sang kultifator. Matanya meredup saat ia jatuh ke tanah, mati. Ada banyak suara dan suasana menjadi sangat kacau. Namun, setelah kultifator itu jatuh ke tanah dan mati, suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Zichen bertindak tegas dan membunuh seorang kultifator. Di sekeliling, ada keheningan yang mematikan. Suara-suara yang berisik telah menghilang. Sebelumnya, meskipun Zichen juga bertindak, dia berhati-hati dan tidak membunuh. Semua orang serakah dan mengabaikan kekuatan Zichen, berpikir bahwa dia tidak akan berani membunuh. Pada saat ini, di depan mayat yang berlumuran darah itu, keadaan di sekitarnya sunyi. Zichen, apa maksudmu? Apakah kamu pikir kamu bisa membunuh semua orang hanya karena kamu kuat? Seorang kultifator energi sejati tingkat surga ke-9 berjalan keluar. Aura yang kuat melonjak di sekelilingnya saat dia mengutuk. Jangan lupa bahwa ketika kamu dikejar oleh kekuatan besar, kami adalah orang-orang yang selalu mendukungmu. Apa yang kau lakukan untuk mendukungku? Zichen mencibir. Apakah kau melakukan itu karena kau mendukung hadiah karena menangkapku? Melangkah maju, Zichen menunjuk lagi, dan seberkas cahaya kemasan berkelebat. Ayah. Seperti bunga darah yang mekar, lubang berdarah muncul di antara kedua alis sang kultifator. Matanya penuh dengan keterkejutan. Orang lainnya meninggal. Zichen, apa maksudmu dengan ini? Apakah kau pikir kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan hanya karena kau kuat? Orang lain berdiri. Jangan bilang kau lupa hari-hari saat kau dikejar seperti anjing oleh negara-negara besar. Sekarang, kau pikir kau tak terkalahkan setelah bergabung dengan negara-negara besar. Jangan lupa, jika mereka bisa membunuhmu sekali, mereka bisa membunuhmu untuk kedua kalinya. Kami satu-satunya yang mendukungmu. Selama kamu menyerahkan token, kami akan selalu mendukungmu. Kedua orang itu muncul satu demi satu. Mereka berdua adalah ahli tahap surga ke-9. Op, op. Zichen tidak mengatakan apa-apa. Senyum dingin tersungging di sudut mulutnya. Dia menunjuk dua kali, dan keduanya jatuh ke tanah dan mati. Kerumunan menjadi gempar. Zichen bertekad untuk membunuh. Tindakannya tegas dan kejam, dan dia tidak menjelaskan apapun. Apakah ada orang lain? Setelah membunuh empat orang berturut-turut, Zichen mengejutkan semua orang. Matanya berkilat dingin saat dia melihat sekeliling. Semua orang terkejut. Ini adalah irama pembunuhan. Saat itu, Zichen membunuh ratusan ahli dari pasukan besar tanpa berkedip. Jumlah kultifator yang tewas di tangannya lebih dari seribu. Dia bisa dikatakan sebagai Raja Iblis sejati. Pada saat ini, Raja Iblis itu gila, dan hanya ada niat membunuh di matanya. Zichen, kau benar-benar berpihak pada kekuatan besar, dan sekarang kau menyerang kami. Apa kau lupa bagaimana kami mendukungmu? Jangan bilang kau akan melawan kami hanya karena sebuah tanda. Sebuah suara terdengar dalam kegelapan. Suara itu seperti ilusi, berkedip ke kiri dan ke kanan, dan sulit untuk mengatakan suara apa itu. Ayah. Zichen melompat, dan cahaya dingin melintas di tangannya. Sebuah bilah tajam menebas ke depan, dan dalam sekejap, orang lain jatuh ke dalam genangan darah. Zichen mendarat dan melihat sekeliling. Saya ingin bertanya kepada semua orang, ketika saya, Zichen, sedang diburu, bagaimana kalian membantu saya? Bagaimana kalian mendukung saya? Di sekitar mereka, tidak ada yang berbicara. Banyak orang menundukkan kepala. Ketika Zichen diburu, kebanyakan dari mereka hanya ada di sana untuk menonton pertunjukan. Mereka telah mendengar berita sensasional itu, tetapi jika mereka ingin mendukung atau membantunya, itu akan menjadi rumor belaka. Kami berharap kau tidak akan mati. Kekuatan tekat yang kuat memungkinkanmu untuk menciptakan keajaiban berulang kali. Itulah sebabnya kami membantumu. Sekarang setelah kau bergabung dengan kekuatan besar, kau malah memunggungi kami. Apa kau masih manusia? Suara dalam kegelapan itu berkata lagi, masih ilusi. Ayah. Zichen menyerang lagi, dan serangan lainnya berhasil mendarat. Di antara kerumunan, seseorang jatuh ke tanah, darah mengalir keluar dari antara alisnya. Jika kau mampu, keluarlah dan bicaralah. Jangan bersembunyi dalam kegelapan. Itulah perilaku bajingan. Zichen berkata dengan dingin, kekuatan kehendak, apa sebenarnya kekuatan kehendak ini? Itu adalah sesuatu yang sangat ilusi. Apakah kau mengutukku untuk mati atau kau mencoba membiarkanku hidup? Hanya kau yang tahu. Aku yakin ada beberapa di antara kalian yang tidak menginginkan kematianku, tapi itu jelas bukan kalian. Suara Zichen dingin, penuh dengan niat membunuh yang tak terbatas. Orang-orang ini memang tidak tahu malu. Mereka bahkan berani berbicara tentang kekuatan ilusi kemauan. Jika harapan bisa terwujud, maka Zichen akan dikutuk sampai mati setelah bertahun-tahun. Negeri sunyi yang mati muncul karena dia. Roh-roh pendendam muncul, tetapi Zichen masih hidup. Huff, kau benar-benar orang yang tidak tahu terima kasih, tidak berperasaan, dan tidak bermoral. Kupikir kami berdoa agar kau tidak mati. Ayah! Zichen menyerang lagi, suaranya dingin. Kau berdoa agar aku mati, kan? Dulu kami tidak ingin kamu mati, tetapi melihat kamu berkolusi dengan kekuatan besar hanya demi sebuah tanda, kami mengutukmu untuk mati. Ayah! Cahaya kemasan jatuh, dan bunga darah pun mekar. Zichen tertawa dingin, hanya sebuah tanda, jangan membuat dirimu terdengar begitu mulia. Aku sudah mengatakan bahwa aku akan membawamu ke sana. Mengapa kamu begitu agresif? Siapa yang tidak tahu cara bicara omong kosong? Mengapa kami harus percaya padamu? Kami hanya percaya pada para senior yang terhormat. Sebaiknya kau serahkan saja tokennya. Ayah! Pisau tajam itu jatuh, dan satu orang lagi tewas. Zichen bertindak tegas, mengejutkan semua orang. Jika kau tidak percaya padaku, mengapa aku harus percaya padamu? Ini milikku sejak awal. Mengapa aku harus menyerahkannya? Jika kau tidak percaya padaku, pergi saja. Zichen berkata. Semua orang sangat terkejut. Zichen menjawab pertanyaan semua orang, tetapi hanya setelah membunuh satu orang. Setiap kali dia menjawab, orang yang bertanya sebelumnya pasti akan mati. Metode seperti itu membuat orang gemetar. Kau pikir kau cukup kuat untuk tidak menganggap kami para kultifator nakal sebagai musuhmu? Apakah kau lupa bahwa kau pernah menjadi kultifator nakal yang lemah? Ayah, cahaya kemasan lainnya jatuh, dan Zichen membunuh orang lain sebelum menjawab. Aku akan mengatakannya lagi. Aku akan membawamu ke pemakaman orang suci, dan kita akan berbagi token itu. Mengapa kami harus percaya padamu? Ayah, satu orang lagi meninggal, dan hati semua orang bergetar. Zichen berkata, jangan biarkan orang-orang yang berkorban ini mati. Siapapun yang ingin merebut tokenku, keluarlah sendiri. Zichen sangat kuat, dan berkata dengan bangga, biarkan aku katakan padamu. Jika kau ingin aku menyerahkan token itu, kau sedang bermimpi. Sekarang, jika kau tidak yakin, kau bisa maju. Jika kau cukup kuat, aku bisa memberikannya padamu. Namun jika kau tidak cukup kuat, sebaiknya kau pergi lebih awal. Huff, arogan sekali juniormu. 358. Begitu dia selesai berbicara, sebuah sosok muncul di langit. Itu adalah seorang pria dingin dengan aura kuat di sekelilingnya saat dia berjalan menuju Zichen. Sombong sekali. Kau jelas tidak ingin membawa semua orang ke pemakaman orang suci, tapi kau tetap membuatnya terdengar begitu bermartabat. Yukong berkata dengan dingin, karena kamu tanpa malu-malu berpikir bahwa kekuatan dapat menyelesaikan segalanya, maka aku akan menemuimu. Aura yang bergelora menyapu keluar, dan tekanan yang menjalar melalui udara mendatangkan malapetaka ke arah Zichen. Yukong ingin bertarung. Jantung semua orang berdebar kencang saat mereka mundur, meninggalkan alun-alun dan menonton dari jauh. Haha, sungguh hebat membalikkan yang benar dan yang salah. Aku, Zichen, telah menyatakan berkali-kali bahwa aku ingin membawa semua orang ke sana, tetapi kamu bersikeras memaksaku untuk menyerahkan token dan mengatakan bahwa aku tidak tahu malu. Zichen sangat marah hingga tertawa dan berkata, karena kamu berpikir begitu, maka datanglah. Mari kita selesaikan semuanya dengan kekerasan. Arogan. Yukong berteriak dingin, niat membunuh terpancar di matanya. Karena kamu sangat keras kepala, maka jangan salahkan aku karena membunuhmu. Ledakan. Langit bergetar, dan niat membunuh yang mengerikan menghilang. Jejak telapak tangan besar jatuh ke kepala Zichen, membawa serta tekanan yang tak ada habisnya. Kau tidak memenuhi syarat. Mata Zichen memancarkan cahaya dingin, penuh dengan niat membunuh. Dia membentuk segel dengan tangannya, dan cahaya kemasan bersinar. Segel itu sederhana tetapi mengandung misteri yang tak berujung, membuat semua orang terpesona. Yang ekstrim. Zichen meraung. Saat dia bergerak, itu adalah gerakan yang kuat. Cahaya kemasan yang terang muncul di depan Zichen. Cahaya itu sangat panas, melambangkan energi tertinggi, dan penuh dengan aura yang merusak. Ini adalah energi yang ekstrim dengan aura guntur dan kilat. Kekuatannya tak terbayangkan, dan langsung menghantam langit. Ledakan. Ekstrim yang melesat lewat, dan aura mengerikan bergulir keluar. Jejak telapak tangan Yukong langsung hancur, dan pada saat yang sama, Yukong sendiri juga terdorong ke belakang, batuk darah. Yukong terluka oleh Zichen dalam satu pukulan, dan wajahnya penuh dengan keterkejutan. Weng. Pada saat ini, kekosongan bergetar, dan sebuah senjata spiritual muncul. Senjata itu membawa kekuatan tak terbatas dan menyerang Zichen. Cahaya berkelebat di antara langit dan bumi, dan senjata roh itu datang dengan kecepatan yang luar biasa, memancarkan niat membunuh yang menusuk. Seperti sinar cahaya, senjata itu menusuk ke arah dahi Zichen. Suara mendesing. Di depan Zichen, dengan kilatan cahaya, sebuah pedang panjang emas yang berkilauan muncul. Ini juga merupakan senjata roh. Saat itu, setelah Sulong menambahkan batu berlian, dia telah menyempurnakannya secara khusus. Kualitasnya sangat tinggi, dan sangat tajam. Retakan. Di bawah indera spiritualnya, senjata roh emas itu berubah menjadi seberkas petir emas dan melesat lewat, langsung menebas senjata roh yang sedang terbang di udara. Ekspresi Yukong berubah saat ia mundur di udara. Darah kembali mengalir dari mulutnya. Ia tidak menyangka Zichen begitu kuat. Setelah dua serangan berturut-turut, ia telah menderita kerugian. Suara mendesing. Pada saat ini, indera spiritual Zichen yang kuat menyapu. Senjata roh itu melesat ke arah pihak lain dengan kecepatan yang sangat cepat, dan aura yang mengerikan langsung mendatangkan malapetaka. Kecepatan senjata roh itu sangat cepat saat mengejarnya. Tidak. Seru Yukong. Matanya dipenuhi rasa takut. Energi dalam tubuhnya melonjak gila-gilaan, ingin memblokir serangan ini. Uh. Cahaya kemasan itu melesat turun, membawa serta hujan darah dalam jumlah besar. Kualitas senjata roh itu sangat tinggi, dan sangat tajam. Yu Tian langsung terbelah menjadi dua, dan semua metode yang digunakannya tidak mampu menghalangi gerakan ini. Zichen membunuh musuh dengan bersih. Di bawah, kerumunan itu benar-benar tercengang dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Tiga serangan. Hanya dalam tiga serangan, dia berhasil membunuh Yu Tian. Kekuatan tempur Zichen yang tak tertandingi mengejutkan dunia. Bahkan Yu Tian pun ditebas. Dia berdiri di alun-alun bagaikan dewa pembunuh, tatapannya dingin dan tanpa emosi. Siapapun yang menginginkan kenang-kenanganku, datanglah. Kerumunan itu ketakutan. Siapa yang berani maju? Setelah tersapu oleh tatapan mata Zichen, mereka semua tanpa sadar mundur. Huff, tidak heran kau begitu sombong. Jadi kau mengandalkan kekuatanmu. Namun, tidak peduli seberapa kuat dirimu, kau hanyalah alam energi sejati yang kecil. Setelah Zichen selesai berbicara, seorang Yu Tian berjalan keluar, tatapannya dingin. Zichen membunuh Yu Tian dengan bersih, dan masih ada seseorang yang berani muncul. Jelas, dia pikir dia luar biasa. Pihak lain muncul, dan dia sangat kuat. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berkata dengan dingin, karena kamu ingin mati, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Pihak lain berdiri di udara, tetapi dia tidak menggunakan keterampilan tempur apapun. Sebaliknya, cahaya terang memancar keluar dari antara alisnya. Ini adalah cahaya spiritual, fondasi alam asal roh, dan dapat membunuh semua kultifator alam energi sejati. Suara mendesing. Indra spiritualnya tersapu, dan bagaikan kilatan petir, ia melesat ke arah Zichen. Ini adalah serangan spiritual, dan sangat langsung. Hanya sedikit orang di dunia yang mampu menahannya. Kau ingin bersaing dengan indra spiritualku. Kau sedang mencari kematian. Zichen sama sekali tidak takut, dan kilatan petir kemasan juga melesat keluar dari antara alisnya, melesat menuju indra spiritual lawannya. Ini adalah pertarungan indra spiritual, dan sangat berbahaya. Jika seseorang tidak berhati-hati, ia bisa menjadi idiot, atau indra spiritualnya akan hancur. Ark. Kedua indra spiritual itu bertabrakan, dan lelaki dingin itu langsung menjerit. Ia merasakan sakit yang tajam di antara kedua alisnya, dan ia segera menarik kembali indra spiritualnya yang kuat seolah-olah ia sedang menghindari ular atau kalah jengking. Indra spiritualmu sangat kuat. Ekspresi pihak lain berubah, dan dia berdarah dari tujuh lubangnya. Dia tampak sangat menakutkan. Dia tahu bahwa Zichen luar biasa, dan bahwa dia dapat mengolah indra spiritual di alam energi sejati, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa indra spiritualnya akan begitu kuat sehingga dapat melukainya dengan parah. Karena dia berani muncul, tentu saja dia yakin bisa membunuh musuh, tetapi dia tetap kalah. Pihak lain berdarah dari tujuh lubangnya, dan indra spiritualnya rusak. Mengetahui bahwa dia bukan tandingan Yesiwen, dia berbalik dan pergi. Aku akan mengirimmu ke neraka. Suara Zichen dingin, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Indra spiritualnya yang kuat tersapu lagi, dan seperti kilatan petir, ia melesat ke arah pihak lain. Pria dingin itu menjerit lagi, dan indra spiritualnya terluka. Darah menyembur keluar dari tujuh lubangnya. Gemuruh. Seolah guntur telah meledak di benaknya, indra spiritual emas yang mengerikan itu menghancurkan segalanya, langsung melenyapkan indra spiritual pihak lain. Saat berikutnya, yang terakhir jatuh ke tanah, dan vitalitasnya hilang. Dia berdarah dari tujuh lubangnya, dan dia meninggal. Semua orang terkejut, dan mereka mundur lagi seolah-olah mereka sedang menghindari ular atau kalah jengking. Zichen, yang berada di alam energi sejati, membunuh seorang kultifator terbang dengan indra spiritualnya. Semua orang ketakutan. Siapa lagi? Teriak Zichen, tatapan matanya yang dingin menyapu kerumunan. Suara mendesing. Pada saat ini, kekosongan tiba-tiba terbelah, dan sosok gelap muncul di belakang Zichen. Ada juga bilah tajam, dan cahaya dingin melintas saat menusuk ke arah dahi Zichen. Serangan mematikan dari pavilion pembantaian surgawi. Huff. Zichen mendengus dingin, dan tatapannya menyapu, menghindar ke samping. Pada saat yang sama, tinju emasnya melonjak, dan dia akan menghancurkan senjata spiritual itu. Ledakan. Langit berguncang lagi, dan kekosongan terbelah lagi. Sosok gelap lain bergegas keluar, memegang pisau tajam di tangannya, dan mengelilingi Zichen, menebasnya. Perubahan yang tiba-tiba itu membuat mata semua orang terbelalak tak percaya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa dua kultifator terbang dari pavilion pembantaian surgawi akan muncul saat ini. Suara mendesing. Suara mendesing. Cahaya kemasan bersinar di bawah kaki Zichen, dan sembilan kilatan petir muncul. Itu seperti sinar cahaya, berkeliaran di antara serangan tajam keduanya. Cahaya dingin menyala, dan garis-garis kipedang tajam muncul. Keduanya bergabung, dan serangan mereka membentuk jaring yang tak terhindarkan, bertekad untuk membunuh Zichen. Langit bergetar, dan aura mengerikan melonjak. Dentang. Dentang. Selama waktu ini, Zichen terus-menerus menyerang, dan tinju emasnya mendarat di senjata spiritual, menimbulkan suara berdentang. Suara mendesing. Pada akhirnya, dua cahaya dingin melintas melewati tubuh Zichen, memotong dua potong lengan bajunya. Gagal membunuh, keduanya sangat menentukan. Mereka bersembunyi di kehampaan, dan ingin melarikan diri. Bagaimanapun, kekuatan tempur Zichen ada di sana, dan mereka bukanlah tandingannya dalam pertempuran langsung. Menurutmu, kemana kau akan pergi? Zichen berteriak, suaranya bagaikan guntur. Dia mengendalikan senjata spiritualnya, dan berubah menjadi kilat emas, menebas ke depan. Di sisi lain, dia mengepalkan tinjunya dan meninju dua aura tinju yang cemerlang. Ledakan. Langit berguncang, dan gelombang energi bergulung. Dua orang yang baru saja bersembunyi di kehampaan sekali lagi diguncang oleh Zichen, dan mereka berada dalam kondisi yang menyedihkan. Melihat mereka tidak dapat melarikan diri, keduanya memegang pedang mereka dan bergegas menuju Zichen dengan tegas. Yin ekstrim. Tangan Zichen membentuk segel, dan cahaya kemasan yang menyilaukan muncul, menyerbu ke arah pihak lain, menimbulkan suara yang keras. Yang ekstrim. Tak lama kemudian, Zichen kembali menyerang dengan ekstrim yang. Ini adalah teknik yang sangat mengerikan, dan memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Setelah dikultifasikan hingga batas maksimal, serangan ini dapat membelah langit dan bumi. Dua teknik dahsyat yang dilancarkan dengan energi ekstrim itu sangat mengerikan. Saat serangan seperti itu mendarat, sosok hitam di langit tiba-tiba bergetar, lalu tubuhnya langsung jatuh ke tanah. Selama kurun waktu ini, senjata roh dan tubuhnya semuanya terkoyak, jatuh dari langit. Engah. Pada saat yang sama, indra spiritual Zichen yang kuat mengendalikan senjata spiritual untuk menghancurkan segalanya. Setelah lebih dari 10 kali pertukaran seperti kilat, Zutian lainnya juga terbunuh, dan darah tak berujung turun. Ini adalah pemandangan yang sangat mengerikan. Kedua Zutian dibunuh oleh Zichen bahkan ketika mereka bergabung. Semua orang tercengang, dan hati mereka bergetar. Pada saat ini, Zichen bagaikan iblis pembunuh. Tatapannya dingin dan tanpa emosi. Hati semua orang menjadi dingin, dan mereka tidak berani berteriak. Mereka mengandalkan fakta bahwa Zichen tidak berani membunuh mereka. Itu karena jumlah kultifator pengembara terlalu banyak. Di kota Yongki saja, ada puluhan ribu kultifator pengembara. Namun, sekarang, Zichen jelas tidak peduli. Tidak ada yang berani mengatakan apapun, dan tidak ada yang berani mengutuk Zichen. Di benua langit bela diri, yang kuat dihormati. Ini adalah hukum bertahan hidup. Pada saat ini, hukum itu ditampilkan dengan jelas. Pil harta karun apa? Senjata pil apa? Kenang-kenangan apa? Anda harus hidup untuk mendapatkannya. Zichen telah menyerang seorang kultifator pengembara. Kedua belah pihak telah benar-benar bermusuhan. Pada saat ini, banyak orang panik. Jika Zichen benar-benar tidak membawa mereka, mereka akan tamat. Apakah ada orang lain? Suara Zichen sedingin es. Dia seperti dewa pembunuh yang berdiri di alun-alun. Para kultifator pengembara sudah lama ketakutan. Yang lebih kuat sudah lama mengerti segalanya. Tentu saja, mereka tidak akan menyerang. Mereka yang berani menyerang sekarang adalah kekuatan besar yang bermusuhan dengan Zichen. Sungguh mendominasi. Jika kamu tidak ingin membawa kultifator pengembara, katakan saja. Karena kamu membunuh orang di sini, mari kita bertemu denganmu. Ledakan. Kehampaan bergetar, dan empat aura mengerikan muncul. Mereka adalah empat Zichen. Meskipun mereka semua berada di tahap awal Zichen, kekuatan gabungan mereka tidak bisa diremehkan. Aura keempat orang itu tampaknya telah menyatu menjadi satu, mengguncang ruang. Riak-riak menyebar, dan tekanan yang mengerikan turun. Semua orang terkejut. Keempat Zichen telah bergabung. Mereka jelas tahu beberapa serangan gabungan. Ini sudah di luar jangkauan para pembudidaya pengembara. Hanya kekuatan besar yang bisa membina mereka. Huff. Zichen mendengus dingin. Tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan seolah-olah dia mengenakan lapisan baju besi emas. Kidan darahnya melonjak, dan tubuh sempurnanya memberikan energi yang tak ada habisnya. Tanah tiba-tiba bergetar. Zichen melesat ke udara, melambaikan tinjunya. Dengan sejumlah besar cahaya keemasan, ia menyerbu ke arah salah satu sukian. Apa yang dia lakukan? Dia mengambil inisiatif untuk membunuh keempat sukian. 359. Empat sosok muncul di udara. Tubuh Zichen bersinar dengan cahaya kemasan saat ia mengambil inisiatif untuk menyerang, menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Namun, mereka yang tahu merasa lega. Ini adalah teknik serangan gabungan. Jika seseorang ingin menghancurkannya, mereka harus menyerang terlebih dahulu. Keempat sosok itu menyergap Zichen. Zichen tidak hanya tidak takut, dia bahkan menyerang ke depan. Dengan wujudnya yang sempurna, Zichen langsung terbang ratusan meter dan menyerang salah satu dari mereka. Ledakan. Langit dan bumi bergetar, kekosongan bergetar. Salah satu sosok terlempar oleh Zichen, batuk darah. Dia mengambil inisiatif untuk menyerang, meraih kemenangan dengan menunjukkan kekuatannya. Dia mematahkan teknik serangan gabungan dalam satu serangan, mengejutkan semua orang. Dentang. 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 Pada saat yang sama, tiga senjata roh muncul, membawa niat membunuh yang tak berujung. Mereka mendarat di tubuh Zichen, tetapi satu hilang. Teknik serangan gabungan itu belum lengkap. Itu hanya serangan yang sedikit lebih kuat, tetapi tidak menembus pertahanannya. Itu meledak dengan suara berdenting dan percikan yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang sangat terkejut. Seberapa kuat konstitusi Zichen. Bahkan senjata roh tidak dapat menembus pertahanannya. Ledakan. Seolah tak terhentikan, Zichen melancarkan pukulan. Cahaya kemasan menyala, langsung menghancurkan senjata roh. Pecahan-pecahan menari di udara seperti senjata tersembunyi, melesat ke segala arah. Teriakan menyedihkan terdengar saat para kultifator jatuh ke tanah satu demi satu. Ayah. Zichen meninju lagi. Seperti kilat, senjata roh lainnya hancur, berubah menjadi cahaya dingin yang melesat ke segala arah. Gelombang tangisan menyedihkan lainnya terdengar. Suara mendesing. Senjata roh terakhir dikendalikan oleh kehendak Zichen, terpotong menjadi dua bagian dan jatuh dari langit, lalu terbenam ke dalam tanah. Semua ini terjadi dengan sangat cepat, bagaikan kilatan petir. Tanpa senjata roh, teknik serangan gabungan itu benar-benar runtuh. Ledakan. Selama waktu ini, Zichen bertarung dengan sengit melawan tiga orang, yang menimbulkan suara ledakan. Dia bertarung satu lawan tiga tanpa menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Kekuatan tempurnya melonjak, dan cahaya kemasan mewarnai cakrawala. Of. Darah berceceran. Ketika orang keempat bergegas maju, yang lain terlempar. Serangan gabungan tidak dapat dilakukan. Semua orang benar-benar tercengang. Zichen bagaikan seekor kera, terus-menerus melompat dan menyerang Yukong. Setiap kali mereka beradu pukulan, Yukong akan terpental. Mereka berempat awalnya berencana untuk melancarkan serangan gabungan di udara, tetapi pada saat ini, Zichen telah dengan paksa menghancurkan keunggulan mereka. Zichen telah melalui sembilan kesengsaraan petir di sepanjang jalan. Setiap kali, dia berada di ambang kematian. Menggunakan petir surgawi untuk memurnikan tubuhnya, dia telah mengalami metamorfosis demi metamorfosis. Saat ini, bertarung melawan empat zephir adalah hal yang mudah. Uh! Di langit, hujan darah turun. Setelah bertarung sekian lama, keempat prajurit langit itu batuk darah, tetapi serangan gabungan masih belum muncul. Di sisi lain, Zichen tampaknya tidak terengah-engah sama sekali. Dia terus melompat ke langit, melompat setinggi ratusan meter dan melancarkan serangan yang kuat. Semua orang tercengang. Zichen terlalu kuat. Kehebatannya dalam bertarung tak tertandingi, mampu menghancurkan segalanya. Darah di tubuh Yukong telah berubah menjadi hujan darah. Di sisi lain, tubuh Yukong bersinar dengan cahaya kemasan, tanpa luka apapun. Segel puncak hijau. Zichen berteriak saat sebuah segel muncul di tangannya. Langit berguncang saat sebuah segel emas besar muncul, membawa aura seperti gunung. Krune mengalir di permukaannya saat menghantam salah satu prajurit langit. Ledakan. Yukong terbanting, batuk darah. Serangan gabungan yang baru saja mereka bentuk hancur lagi. Mereka berempat tidak berdaya. Meskipun mereka memiliki keterampilan menyerang yang kuat, mereka tidak dapat menggunakannya. Potongan puncak hijau. Hujan darah berceceran di mana-mana saat bilah emas melintas, hampir memotong separuh tubuh Yuk. Bilah tajam itu menebas pelindung bahunya, dan darah merah segar muncul. Ini adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Zichen, dengan kekuatan True Essence Ninskay miliknya, benar-benar berhasil memblokir serangan dari empat Sky Warriors awal. Kecakapan bertarungnya sungguh tidak dapat dipercaya. Serangan kombinasi pikiran spiritual, bunuh dia. Keempatnya terluka. Jika terus seperti ini, mereka pasti akan mati. Pada saat ini, mereka bertekad untuk menggunakan serangan kombinasi pikiran spiritual mereka. Pikiran spiritual setiap orang berbeda-beda. Mustahil untuk menggabungkan mereka, bahkan jika itu adalah serangan gabungan. Jika mereka mencoba menggabungkan mereka dengan paksa, bahkan dengan bantuan seni rahasia, mereka akan tetap terluka dan butuh waktu lama untuk pulih. Tetapi saat ini, keempatnya jelas tidak peduli. Berdengung. Kehampaan bergetar saat empat pikiran spiritual muncul. Seperti empat sambaran petir, mereka menyatu di udara dan berubah menjadi cahaya yang menyilaukan. Cahaya itu begitu menyilaukan sehingga orang tidak bisa membuka mata mereka. Ini adalah gabungan dari pikiran spiritual, yang memiliki kekuatan luar biasa. Saat itu muncul, wajah para prajurit langit berubah. Kemudian, cahaya yang menyilaukan terbang menuju Zichen. Aduh! Di antara kedua alis Zichen, cahaya kemasan bersinar. Pikiran spiritualnya yang kuat juga mengalir keluar dan bertabrakan dengan cahaya yang menyilaukan itu. Ini adalah tabrakan yang sunyi, tetapi sangat berbahaya. Tubuh Zichen bergetar saat dia merasakan sakit yang tajam di antara kedua alisnya. Pikiran spiritualnya terluka. Sepanjang jalan, pikiran spiritual Zichen juga telah dibaptis oleh bencana petir. Ia telah mengalami banyak transformasi dan sangat kuat. Pada saat ini, keempat prajurit langit bergabung dan menyatukan pikiran spiritual mereka, tetapi mereka tetap tidak dapat menekannya. Aduh! Cahaya yang menyilaukan itu bergetar di udara dan hampir terpisah. Kempat prajurit langit itu berteriak. Pikiran spiritual Zichen yang kuat berada di luar imajinasi mereka. Kempatnya bergabung, dan cahaya yang menyilaukan itu kembali bersinar. Kempatnya menjadi satu, bagaikan sambaran petir yang menyilaukan, melesat menuju Zichen. Buka untukku! Zichen meraung. Pikiran spiritual di antara kedua alisnya keluar dari tubuhnya dan mewarnai cahaya kemasan yang tak terbatas. Tabrakan sunyi lainnya. Zichen mundur lebih dari 10 meter. Wajahnya menjadi pucat. Pikiran spiritual kemasan mengalir kembali, menyebabkan pikirannya berdengum dan bergetar. Melihat ke langit lagi, cahaya yang menyilaukan itu terbagi menjadi empat dan berbalik kembali. Kempat prajurit langit menjerit, berdarah dari tujuh lubang mereka. Bagaimana mungkin? Penggabungan pemikiran spiritual dari teknik serangan gabungan dan meningkatkan kekuatan beberapa kali lipat. Namun, itu diblokir oleh Zichen. Apakah dia benar-benar hanya berada di alam energi sejati? Mengapa pikiran spiritualnya begitu kuat? Wajah semua orang berubah. Pikiran spiritual Zichen berada di luar imajinasi. Kempat prajurit langit tidak dapat menahannya. Yang ekstrim. Zichen meraung. Matanya penuh dengan niat membunuh. Cahaya kemasan yang menyala-nyala melesat keluar dan melesat ke langit. Engah. Kemana pun cahaya kemasan itu lewat, tercium aura pembunuh. Darah bercucuran tanpa henti. Para prajurit langit yang terluka tak kuasa menahan pukulan dahsyat itu. Para prajurit langit terbelah menjadi dua, dan tubuh mereka jatuh dari langit. Yin ekstrim. Cahaya kemasan itu kembali bersinar. Itu masih energi pamungkas, tetapi auranya menjadi sangat berbeda. Prajurit langit lainnya ditebas, dan darah pun mengalir deras. Dua dari empat Sky Warrior tewas dalam sekejap mata. Dua lainnya berdarah dari tujuh lubang mereka. Pikiran spiritual, tubuh, dan jiwa mereka terluka parah. Pada saat ini, mereka tidak dapat berlari meskipun mereka ingin. Ledakan. Aura itu bergulung, dan sebuah segel besar seperti gunung muncul. Segel itu mengalir dengan cahaya kemasan. Rune-rune di permukaannya berkelebat dan jatuh. Segel itu dapat menghancurkan segalanya. Itu adalah teknik pembunuhan kota Yunsia, dan kekuatannya tak tertandingi. Ledakan. Segel itu seperti gunung, dan auranya sangat mengerikan. Segel itu dapat menghancurkan segalanya. Para prajurit langit yang terluka parah langsung hancur berkeping-keping, berubah menjadi tumpukan daging dan darah, lalu jatuh dari langit. Zichen sangat kuat. Dia membunuh beberapa prajurit langit. Semua orang ketakutan. Saat ini, hanya satu dari empat prajurit langit yang tersisa. Aduh. Namun orang ini tidak berumur panjang. Cahaya kemasan menebas dan membelah Sky Warriors menjadi dua, membunuh mereka di tempat. Itu adalah senjata roh emas Zichen, tidak dapat dihancurkan dan berkualitas tinggi. Keempat prajurit langit yang menguasai seni serangan gabungan terbunuh. Tak seorang pun yang selamat. Suasana menjadi sunyi senyap. Tak seorang pun berbicara sepatah katapun. Satu persatu, mereka menatap Zichen dengan ngeri. Dia bagaikan iblis pembunuh, berdiri di tempat. Itu membuat hati orang-orang bergetar dan telapak kaki mereka menjadi dingin. Para ahli bawaan yang berteriak-teriak sebelumnya bahkan gemetar. Apakah ada orang lain yang berpikir bahwa token itu tidak layak berada di tanganku? Suara Zichen dingin. Tatapan matanya yang dingin menyapu sekeliling. Semua orang menundukkan kepala. Tidak ada yang berani menatap Zichen. Mayat-mayat berdarah itu adalah pelajaran. Dan mereka semua kuat. Mereka semua adalah prajurit langit. Tidak ada yang mau mengambil tokenmu. Kami hanya ingin kamu menyerahkannya dan membiarkan seorang kultifator nakal yang memiliki reputasi baik untuk menyimpannya. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Aduh! Mata dingin Zichen melirik ke arahnya. Kemudian, dia menunjuk dengan satu tangan. Pedang kiemas muncul dan menembus dahi pria itu. Ini milikku. Kenapa aku harus membiarkan orang lain menyimpannya? Kalau kau tidak percaya padaku, kenapa aku harus percaya padamu? Zichen menjelaskan dengan dingin. Dan orang yang berbicara itu sudah meninggal. Hati semua orang bergetar dan tidak berbicara lagi. Sama seperti kalian tidak percaya pada kami, kami juga tidak percaya pada kalian. Namun, kultifator lepas senior yang berbudiluhur dan bermartabat ini dipilih bersama oleh semua kultifator lepas lainnya. Karakternya terjamin. Sebuah suara ilusi terdengar, kadang-kadang dari kiri dan kadang-kadang dari kanan, dan bergema di seluruh alun-alun. Sulit untuk dipahami. Zichen terbang. Matanya berkilat dingin. Pedang kiemas jatuh ke kerumunan. Pada saat berikutnya, seorang kultifator alam energi sejati jatuh ke tanah. Sudah kukatakan sebelumnya. Ini milikku. Siapa yang tidak percaya padaku, silakan pergi. Tatapan Zichen menyapu kerumunan. Dan aku tegaskan lagi. Ini milikku. Hanya aku yang bisa membagikannya. Jika ada yang ingin ikut campur, tunjukkan kekuatanmu. Zichen, kau benar-benar sombong. Kami mengatakan yang sebenarnya. Kami bukan dari kekuatan besar manapun. Apakah kau akan membunuh orang-orang yang mengatakan kebenaran? Dengan kilatan cahaya keemasan, pria itu tewas. Zichen berkata dengan dingin, aku akan membunuh siapapun yang berbicara, tidak peduli apa yang mereka katakan. Jika kau ingin mengatakan bahwa aku sombong, maka aku akan sombong sekali ini. Zichen melirik semua orang dan berkata, mulai sekarang, jika ada yang mengucapkan sepatah kata lagi dan membantuku mendistribusikan token, aku akan memasuki pemakaman orang suci bersama pasukan besar. Sedangkan kalian, kalian tidak ada hubungannya denganku. Kalian bebas pergi kemanapun yang kalian mau. Kata-kata yang mengancam ini menyebabkan ekspresi semua orang berubah drastis. Terlalu sombong. Itulah yang dipikirkan semua orang, tetapi tidak seorang pun berani mengatakannya. Kau benar-benar sombong. Sebuah suara terdengar di antara kerumunan, membuat ekspresi semua orang berubah. Zichen membunuh orang itu dan berkata dengan dingin, mereka yang masih berbicara sekarang jelas memiliki motif tersembunyi. Kalian tidak ingin melepaskan kalian semua. Selanjutnya, jika aku mendengar omong kosong lagi, jangan pernah berpikir untuk berbagi token itu denganku. Kau, sebuah suara terdengar di antara kerumunan, tetapi suara itu segera diredam. Banyak pembudidaya nakal bergegas maju. Kau benar-benar mencoba membunuh kami. Anda sungguh punya motif tersembunyi. Banyak pembudidaya nakal menyerang. Itu seperti lautan manusia, menenggelamkan pria itu dalam sekejap. Zichen, kamu. Suara lain terdengar, tetapi sekali lagi tertahan. Banyak pembudidaya nakal menyerang dengan ganas, langsung mengincar nyawa mereka. Dalam sekejap mata, tujuh atau delapan orang terbunuh. Para pembudidaya nakal menjadi gila. Jelas, mereka tahu bahwa mereka sedang dimanfaatkan. Itu terkait dengan masa depan mereka. Mata mereka merah, dan niat membunuh mereka sangat mengerikan. Sang provokator kekuatan besar akhirnya dibungkam dan tak bersuara lagi. Benar-benar sombong. 360. Orang lain bicara, dan ekspresi semua pembudidaya nakal berubah. Namun kemudian, aura mengerikan muncul, menyelimuti langit dan bumi dengan tekanan yang mengerikan, membuat orang gemetar. Aura yang kuat, jauh lebih kuat dari alam sefir biasa. Aura itu menyapu seluruh alun-alun, membuat orang takut untuk bernapas. Nak, kau benar-benar mendominasi. Seorang lelaki tua berambut putih dan berwajah penuh kerutan menatap Zichen dengan sepasang mata tajam yang bagaikan lampu suci. Ini adalah, melihat lelaki tua itu, ekspresi semua orang berubah. Senior Zeng Nan. Itu dia, lelaki tua terhormat yang dipilih oleh para pembudidaya nakal, Senior Zeng Nan. Semua pembudidaya nakal mengenali lelaki tua itu dan ekspresi mereka menjadi hormat tanpa rasa tidak puas. Zeng Nan adalah seorang jenius di antara para kultifator nakal. Dia berbakat dan luar biasa, dan dia adalah salah satu yang terbaik di antara para kultifator nakal. Tanpa sumber daya apapun, dia berhasil menembus alam Zephir, dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Pada hari dia menerobos ke alam Zephir, dia menolak undangan dari pasukan utama. Dia adalah seorang kultifator nakal yang riang dan sangat terkenal di daerah ini. Beberapa tahun yang lalu, dia berhasil menembus tahap akhir alam Zephir. Kekuatan tempurnya sangat mengerikan, dan konon dia adalah yang kedua setelah mereka yang berada di puncak alam Zephir di pasukan utama. Dia sangat dihormati dan menjalani kehidupan yang riang. Dia tidak pernah membuat musuh dengan siapapun. Dalam insiden token ini, beberapa kultifator nakal bahkan mendatanginya dan memintanya untuk membawa token tersebut ke St. Burial Ground. Senior Zheng Nan tidak tahan lagi, jadi dia datang untuk menegakkan keadilan. Hanya orang seperti Senior Zheng Nan yang bisa menekan Zichen. Zichen terlalu mendominasi. Dia bahkan membunuh orang yang mengatakan kebenaran. Semua orang berbisik, menatap Senior Zheng Nan dengan harapan di mata mereka, berharap dia akan keluar dan menegakkan keadilan. Mendominasi. Zichen mencibir. Diskusi di sekitarnya membuatnya tahu asal-usul lelaki tua itu, dan hanya ada penghinaan di hatinya. Riang dan terhormat. Dalam pandangan Zichen, semua ini adalah penyamaran. Jika dia benar-benar riang, dia tidak akan muncul hari ini dan mengatakan bahwa dia mendominasi. Jika dia sendiri tidak menginginkan token itu, maka dia pasti telah diperintahkan oleh kekuatan besar. Token itu luar biasa dan sangat penting. Itu jauh dari sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang kultifator nakal. Zichen percaya pada yang terakhir. Orang tua yang sok suci ini pasti dikirim oleh kekuatan besar. Ini semua milikku. Kenapa aku harus membiarkan mereka membagikannya? Apa yang begitu berlebihan? Tanya Zichen dingin. Dia tidak takut pada tetua yang berada di tahap akhir alam Zephir. Sungguh kata-kata yang arogan. Masih sangat muda, tetapi sudah melakukan hal yang tragis. Hari ini, darah sudah mengalir seperti sungai dan banyak ahli telah meninggal. Kau masih tidak ingin mengatakan bahwa kau sombong? Senior Zheng Nan bertanya. Di depannya ada pemandangan yang menyedihkan. Anggota badan patah, daging hancur parah. Jika aku tidak membunuh mereka, mereka akan membunuhku. Tidak bisakah kau melihatnya? Kau adalah seorang senior yang berbudi luhur dan berwibawa, tetapi kau memihak satu pihak sejak awal. Itu membuatku sangat curiga dengan niatmu. Zichen bertanya. Dalam hatinya, ia telah lama menggolongkan lelaki tua ini sebagai salah satu kekuatan utama. Bajingan, masih berani berdalih. Mungkinkah mereka juga pantas mati? Mereka juga ingin membunuhmu. Orang tua itu menunjuk mayat-mayat di tanah dan berkata, mereka hanya berada di batas energi sejati. Mungkinkah mereka juga memiliki kekuatan untuk membunuhmu? Mungkinkah mereka juga ingin mengambil nyawamu? Mereka tidak punya kekuatan untuk membunuhku, tetapi mereka sangat agresif dan ingin aku menyerahkan token itu. Mengapa aku, Zichen, menggunakan hidupku untuk menukar token itu? Ketika aku berada di batas energi sejati, aku diburu oleh alam zephir dan nyaris lolos dari kematian. Mengapa mereka harus membagikannya? Dasar bocah kecil yang berlidah tajam. Kau membunuh begitu banyak orang dengan cara yang tragis. Kau memperlakukan nyawa manusia seperti kotoran, tetapi kau masih berbicara dengan penuh keyakinan. Orang tua itu mencibir. Ia sama sekali tidak menyebutkan tanda itu. Setiap kali Zichen menaikkan kinya, ia akan menghindarinya. Haha, Zichen sangat marah hingga tertawa dan berkata, seperti yang diharapkan dari seorang senior yang berbudi luhur dan terhormat. Anda memiliki hati yang penuh kasih sayang dan peduli terhadap orang-orang biasa di dunia. Bagus sekali. Senior, bisakah Anda menyerahkan senjata roh dan dunia roh spasial Anda kepada saya untuk diamankan? Itu adalah sesuatu yang telah diperjuangkan oleh senior sepanjang hidupnya. Mengapa dia harus menyerahkannya kepadamu? Seseorang mendengus dan berbicara pada saat yang tepat. Zheng Nan tidak berbicara. Wajahnya agak muram. Dia sudah bisa melihat bahwa bocah ini sangat sulit dihadapi. Sungguh hebat, menghabiskan seluruh hidupnya untuk mendapatkannya. Lalu tokenku, apakah itu tertiup angin? Ketika aku berada di batas energi sejati, aku diburu oleh alam zephir. Tokenku juga ditukar dengan hidupku. Anda memutarbalikkan kata-kata dan memaksakan logika. Kami hanya meminta Anda untuk menyerahkan token. Kami tidak pernah mengatakan bahwa kami menginginkannya dari Anda. Haha, kalau begitu aku juga membantu senior Zheng Nan untuk menjaga kekayaannya. Aku tidak pernah mengatakan bahwa aku menginginkannya darimu. Kalian terus-terusan mengganggu kami. Seseorang menegur dengan marah. Mengapa ketika hal yang sama keluar dari mulutmu, itu masuk akal? Apa yang kamu katakan itu masuk akal, tetapi ketika itu terjadi padaku, itu terus-menerus mengganggu kita. Zichen membalas, token itu milikku. Membagikannya kepadamu adalah kemurahan hatiku. Mengapa aku harus memberikannya kepadamu? Kupikir kau meminta satu yard setelah mengambil satu inci. Kenapa kami harus percaya padamu? Bagaimana jika kamu hanya basa-basi? Lalu mengapa aku harus percaya bahwa kamu adalah seorang kultifator lepas sejati dan bukan seseorang dari kekuatan besar? Atau mungkin, kamu telah menerima manfaat dari kekuatan besar. Kamu, kamu menghina kami, menghina senior Zheng Nan. Ada kekuatan besar yang mencoba mengundangnya, tetapi dia tidak bergabung. Zichen mencibir, Oh, begitukah? Lalu kekuatan mana itu? Keluarga Wang, keluarga Liu, atau keluarga Qin? Bukan mereka bertiga, melainkan keluarga Chang dan Li. Mereka tidak lebih lemah dari mereka. Semua orang tahu bahwa aku punya dendam dengan keluarga Chang dan Li. Bisakah kau menjamin bahwa dia tidak bergabung dengan kekuatan besar sejak lama? Hari ini, dia hanya di sini untuk mencuri token milikku. Tanya Zichen. Tak seorang pun berbicara lagi. Beberapa orang yang baru saja berbicara memperlihatkan senyum dingin di wajah mereka. Bagus, bagus, bagus. Zheng Nan sudah lama tidak berbicara, tetapi sekarang dia berkata, Wah, aku, Zheng Nan, orang yang jujur dan benar. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu menghina reputasiku? Hari ini, jangan bicarakan tentang token itu. Orang tua ini ingin mendapatkan keadilan untuk dirinya sendiri. Benar sekali. Zichen menghina senior seperti ini. Itu tidak sopan dan harus dihukum berat. Sekadar tanda jasa tidak ada apa-apanya. Bagaimana bisa dibandingkan dengan reputasi senior? Kamu menghina senior seperti ini. Kenapa kamu tidak datang dan bersujud serta meminta maaf? Berlututlah dan minta maaf kepada senior. Banyak orang berbicara dengan agresif. Dengan dukungan Zheng Nan, mereka tidak memiliki keraguan. Haha, kau ingin aku berlutut dan bersujud serta meminta maaf. Sombong sekali. Apa kau ingin aku menyerahkan token itu dengan hormat sebagai permintaan maaf? Zichen tertawa. Kalau kamu minta maaf dengan tulus, itu bukan hal yang mustahil. Canda seseorang di sebelahnya. Swash. Pada saat ini, cahaya dingin melintas di mata Zichen. Sebuah kilatan petir emas muncul di antara alisnya dan melesat ke arah orang yang berbicara. Kemana pun indera spiritualnya lewat, semuanya hancur. Pupil mata lawan mengecil dan vitalitasnya menghilang. Dia terjatuh ke belakang. Ekspresi semua orang berubah. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Zichen akan berani membunuh tanpa rasa takut ketika senior Zheng Nan ada di sini. Terlebih lagi, itu adalah serangan indera spiritual. Serangan itu sangat cepat dan membunuh musuh dalam sekejap. Zheng Nan tidak dapat menangkisnya meskipun dia ingin. Kau, wajah lelaki tua itu sangat jelek, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Kau sangat kejam. Hanya karena perselisihan, kau ingin membunuh. Dasar bajingan tua, berhentilah berpura-pura. Niat membunuh di matamu sudah menjelaskan semuanya. Kalau kau ingin merebut token itu, lakukanlah dengan cepat agar aku bisa mengantarmu pergi. Suara Zichen sedingin es, dan sedikit ejekan muncul di sudut mulutnya. Dia telah benar-benar menyingkirkan semua kepura-pura. Tindakan Zichen menimbulkan kegemparan. Mereka semua terkejut. Mereka tidak tahu dari mana datangnya kepercayaan diri Zichen. Dia berani menantang senior Zheng Nan seperti ini. Mungkinkah kekuatan tempurnya telah mencapai tahap akhir alam langit kekaisaran? Tidak mungkin. Dia hanya berada di level ke-9 dari alam esensi sejati. Bahkan jika dia memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi, mustahil baginya untuk bertarung di beberapa level. Ekspresi semua orang berubah. Mereka merasa itu tidak dapat dipercaya. Di sisi lain, Zheng Nan sangat marah. Niat membunuh muncul di matanya. Zichen berhasil membuatnya marah. Semuanya berjalan sesuai dugaan. Senior, tolong ambil tindakan dan bunuh bocah sombong ini. Senior, tolong hukum kejahatan. Senior, tolong ambil tindakan dan bunuh Zichen. Lebih banyak orang berbicara. Mereka sangat menghormati Zheng Nan, tetapi ketika mereka melihat Zichen, mata mereka bersinar dingin seolah-olah Zichen adalah kejahatan yang tidak dapat diampuni. Zichen melirik ke arah kerumunan, tanpa ekspresi. Kalau begitu, orang tua ini akan membunuhnya. Anak ini benar-benar kejam. Jika dia dibiarkan terus tumbuh, rakyat pasti akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Zheng Nan memasang wajah sedih dan menyedihkan. Semua orang berbicara lagi, memintanya untuk membunuh. Oke, Zheng Nan mengangguk. Pada saat berikutnya, aura Zheng Nan berubah. Energi tak terbatas memenuhi dunia. Tatapan matanya yang dingin sangat tajam, dan niat membunuh yang mengerikan memenuhi udara. Sebelumnya, dia masih memiliki ekspresi yang meratapi keadaan alam semesta dan mengasihani nasib umat manusia, seperti seorang ahli yang terbebas dari urusan duniawi dan tidak peduli dengan urusan dunia. Namun, pada saat berikutnya, sosoknya malah menjadi sangat mengesankan, dan seluruh tubuhnya melonjak dengan niat membunuh yang mengerikan yang mengunci Zichen. Mati, matanya penuh dengan niat membunuh. Dia meraung dan hendak menyerang. Antara langit dan bumi, energi gila melonjak, membawa serta aura yang merusak. Bajingan tua, antek dari faksi besar. Kurasa orang yang akan mati adalah kau. Zichen juga meraung, tetapi dia yang pertama menyerang. Gemuruh. Langit bergetar, dan guntur bergemuruh. Seekor naga petir melesat keluar dari antara kedua alis Zichen, membawa serta aura yang sangat menakutkan. Kekosongan itu runtuh tanpa suara, dan naga petir itu langsung tumbuh hingga ratusan meter. Tubuhnya terpelintir, dan kilatan petir berkelap-kelip saat ia menyerang Zheng Nan. Ini, ekspresi Zheng Nan berubah ketika naga petir muncul. Akan tetapi, pada saat itu, terdengar teriakan ketakutan dari kerumunan. Ini adalah kartu truf Zichen. Saat itu, ada lebih dari selusin sambaran petir yang bahkan melukai seorang penguasa. Aku tidak menyangka Zichen memiliki lebih dari itu. Ini terlalu mengerikan. Sambaran petir itu menyebabkan darah seorang penguasa turun dari langit. Tepat saat teriakan ketakutan terdengar, Zheng Nan berteriak keras, suaranya penuh kengerian. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Orang yang menjanjikannya keuntungan hari itu dengan jelas mengatakan bahwa Zichen tidak memiliki kartu truf lagi, dan kekuatan tempurnya paling-paling sebanding dengan tahap awal alam Zephir. Namun sekarang, semuanya di luar imajinasi. Berdengung. Terima kasih telah menonton!